Waktu berlalu. Setengah bulan kemudian, Bai Ningbing telah kehilangan banyak berat badan, namun seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dia bahkan lebih bersemangat, mata birunya melihat sekeliling, dan dari waktu ke waktu cahaya terang bersinar. Tidak diragukan lagi, dia telah beradaptasi dengan kehidupan yang mengembara ini, dan belajar banyak hal darinya. Fang Yuan menjelaskan dengan jelas, meskipun Bai Ningbing diam, bukan berarti dia mengaku kalah. Dia memiliki kemauan yang kuat dalam hatinya, belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha keras untuk beradaptasi. Kadang-kadang, dia akan memberikan beberapa sanggahan, meskipun dangkal, namun tidak lagi kekanak-kanakan. Fang Yuan bisa merasakan bahwa Bai Ningbing semakin membaik setiap hari. Namun situasi ini tidak diluar dugaannya. Tidak mudah untuk menaklukkan Bai Ningbing. Iblis sejati manapun memiliki keinginan kuat untuk melawan. Di bawah terik matahari, keduanya bersembunyi di semak-semak, mengamati lembah ini dengan cermat. Di lembah, ada seekor buaya besar yang sedang tidur nyenyak. Ini adalah buaya lava. Itu seukuran tiga ekor gajah yang ditumpuk satu sama lain. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah tua, dan keempat kakinya yang tebal menopang tubuhnya yang megah. Ekor buayanya mengeluarkan kilau logam, dan panjangnya 10 meter. Yang paling menarik perhatian adalah dua tonjolan di punggungnya, seolah-olah itu adalah dua gunung berapi mini. Saat ia bernafas, dua kepulan asap hitam keluar dari gunung berapi, terkadang kuat, terkadang lemah. Buaya lava ini adalah raja seribu binatang. Risiko membunuhnya terlalu tinggi. Ekspresi Bai Ningbing serius. Di tubuh seribu raja binatang, ada cacing gu peringkat tiga yang liar. Ditambah dengan fisik raja binatang buas yang kuat, bahkan master gu tingkat puncak peringkat tiga pun akan kesulitan untuk menang satu lawan satu. Kekayaan datang dari bahaya. Tidak mudah menemukan buaya di hutan. Gu kekuatan buaya membutuhkan daging buaya untuk diberi makan, tetapi sudah dikonsumsi lebih dari setengahnya. Mari kita uji dulu, kata Henry Fang. Kelompok buaya lava hidup di bawah tanah, dan hanya raja binatang yang memiliki kemampuan mengebor tanah untuk menghirup udara segar dan lembab, serta menikmati terik matahari. Bai Ningbing mengertakkan gigi dan berdiri. Sejak dia mendapatkan gu kekuatan buaya, dia terus menggunakannya. Saat ini, kekuatannya telah meningkat pesat, tapi dia masih jauh dari kekuatan buaya. Raja buaya lava tertidur lelap. Ketika Bai Ningbing berada lima puluh langkah darinya, tiba-tiba ia membuka mata merah kemasannya. Po Chi. Ia perlahan-lahan menopang tubuhnya, memutar kepalanya, dan menghembuskan dua aliran udara panas dari lubang hidungnya. Ekspresi wajah Bai Ningbing serius. Bahkan setelah mengaktifkan Sky Chano Pigou, dia masih bisa merasakan aura panas menyerangnya. Dia tidak mengeluarkan Chen So Golden Centipede. Sebaliknya, dia mengayunkan tangannya dan menembakkan pedang sabit berwarna darah. Moonblade kemajuan ketiga menghantam punggung buaya lava, memotong beberapa potong baju besi tebalnya dan berhasil membuat marah raja buaya lava. Ia membidik Bai Ningbing, membuka mulutnya yang besar, dan menyemburkan bola api lava berwarna merah tua. Bola api lava itu seukuran batu kilangan. Bai Ningbing tidak berani menerimanya dan mengelak. Ledakan. Bola api lava membuat lintasan di udara dan menabrak batu gunung. Di tengah suara ledakan, batu beterbangan kemana-mana, dan api beterbangan kemana-mana. Awan jamur kecil naik ke langit dan perlahan menghilang. Di lokasi ledakan terdapat kawah yang sangat besar. Lava merah tua mengalir di dalam dan di luar kawah, perlahan-lahan mendingin. Gu ledakan lava peringkat tiga. Fang Yuan melihat pemandangan ini dan langsung mengerti di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, Fang Yuan melemparkan tali dari dinding gunung dan menarik Bai Ningbing ke atas. Raja buaya lava itu mengaum beberapa kali, namun tidak mengejarnya. Setelah sosok Fang Yuan dan Bai Ningbing menghilang, ia kembali tergeletak di tanah, memejamkan mata dan menikmati sinar matahari. Ini karena serangan Bai Ningbing terutama bersifat menyelidik. Raja buaya lava tidak merasa dirinya adalah ancaman. Ia hanya memperlakukannya sebagai binatang buas yang melanggar wilayahnya dan mengusirnya. Raja buaya lava ini memiliki total tiga cacing gu yang hidup di dalamnya. Salah satunya adalah gu ledakan lava, satu lagi adalah gu api perut, dan yang terakhir adalah gu abu yang terakumulasi. Ketiganya adalah cacing gu peringkat tiga. Serangan, pertahanan, penyembuhan, tiga aspek paling dasar tercakup. Setelah meninggalkan lembah, Fang Yuan merangkum perjalanannya. Bai Ningbing mengerutkan kening. Dia secara pribadi telah menyelidikinya sebelumnya dan mengetahui bahwa membunuh Raja buaya ini sangatlah sulit, hampir mustahil. Lupakan gu ledakan lava itu, gu blut mun tidak bisa menembus pertahanan perut api gu. Kita hanya bisa menggunakan Chen Sau Golden Centipede untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Tapi jika kita menembus perut api seperti ini, kelabang emas Chen Sau akan lumpuh. Saat ini, kami menggunakannya untuk membuka jalan, dan tepi peraknya sudah rusak. Bahkan jika kita menembus pertahanan perut api gu, Raja buaya lava masih memiliki akumulasi abu gu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Staminanya pasti lebih dari gabungan kita berdua, dan kita pasti akan kalah jika bertarung dalam waktu lama. Lebih penting lagi, ia dapat mengebor tanah dan kembali ke sarangnya. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya agar tidak kembali. Kata Bai Ningbing. Fang Yuan mengangguk, Analisismu masuk akal, tapi aku ingin membunuhnya lebih jauh lagi. Akumulasi abu gu memakan abu, dan mudah untuk dipelihara. Ini adalah cacing gu penyembuh yang sangat cocok untuk kita. Huff, cacing gu memang bagus, tapi kita harus hidup untuk menikmatinya. Anda mungkin memiliki yang gu, tapi jangan berpikir untuk memerintahkan saya mempertaruhkan nyawa saya untuk bertarung. Bai Ningbing mendengus. Kita tidak bisa melawannya dengan kekerasan, tapi kita bisa mengakalinya. Jika itu adalah binatang buas lainnya, tidak apa-apa. Tapi dengan Raja Buaya Lava ini, kita bisa menarik Raja Binatang lain dan membuat mereka bertarung, lalu kita bisa mendapatkan keuntungannya. Kata Fang Yuan, dia tidak mau menyerah karena kesulitan. Menciptakan kemungkinan dari hal yang mustahil adalah hal favoritnya. Jika itu adalah binatang buas lain di permukaan, kecuali mereka baru saja bermigrasi, mereka akan memiliki wilayahnya sendiri. Mereka mengetahui keberadaan satu sama lain, dan tidak akan ada harapan bagi mereka untuk bertarung. Namun Raja Buaya Lava berbeda. Biasanya, ia hidup di bawah tanah dan kadang-kadang mengebor ke permukaan untuk mendapatkan udara segar. Rasanya seperti ikan di laut dalam, melompat keluar dari laut. Keberadaannya tidak diketahui oleh Raja Binatang lainnya. Itu hanya bisa dianggap penumpang gelap. Selain Raja Binatang Buas seperti lican petir, sebagian besar Raja Binatang Buas tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Selama Raja Binatang tertarik, mereka akan merasakan ancaman terhadap hidup mereka dan mulai bertarung. Pada saat keduanya terluka parah, Fang Yuan dan Bai Ningbing akan dapat memanfaatkan situasi tersebut. Kata-kata Fang Yuan membuat mata Bai Ningbing berbinar. Dia mengangguk, kami tidak memiliki gerakan gu, metode ini masih berisiko. Namun dibandingkan melawan Raja Buaya Lava, peluang berhasilnya lebih tinggi. Kita bisa mencobanya. Mirip dengan masyarakat manusia, binatang buas juga memiliki wilayahnya sendiri. Raja Binatang yang kuat seringkali memimpin kawanan binatang dan menduduki daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Seperti manusia yang membentuk desa pegunungan dan menempati mata air roh. Di antara kekuatan-kekuatan, pasti ada perbatasan. Selama mereka menjelajah ke arah lain, mereka secara alami akan menemukan sesuatu. Selama lima hari berikutnya, Fang dan Bai menjelajah dengan Raja Buaya Lava sebagai pusatnya. Arah barat laut adalah tempat asal mereka, jadi tidak perlu menjelajah lebih jauh. Mengitari lembah, ke arah tenggara, mereka menemukan sekelompok binatang keraputi. Pemimpinnya adalah seekor keraputi tua, Raja Seribu Binatang. Kecepatan keraputi tersebut sangat cepat, dan dalam perjalanannya mereka akan ditangkap dan dikepung oleh keraputi tersebut. Karena itu, mereka segera menyerah pada rencana ini. Di arah barat daya, terdapat rawa membusuk dengan bau busuk yang menyengat. Ini adalah dunia binatang beracun. Ular berbisa melingkar di bawah akar pohon yang layu, lebah berbisa seukuran kepalan tangan beterbangan, dan seekor laba-laba hitam seukuran wastafel duduk di jaring laba-laba sebesar selembar kertas. Dari tengah rawa terdengar teriakan katak yang terdengar seperti guntur. Fang Yuan menyimpulkan bahwa penguasa rawa ini adalah gu penyembuh katak penelan racun. Itu peringkat 4, berukuran kecil, dan diberi racun. Jika seorang guru gu diracuni, mereka dapat menggunakannya untuk menelan racun tersebut, dan itu akan memiliki efek penyembuhan. Kecepatan pergerakannya tidak bagus, tapi untuk masuk jauh ke dalam rawa dan memancingnya keluar jauh lebih sulit. Fang Yuan dan Bai Ning Bing tidak memiliki gu penyembuh. Jika mereka digigit oleh binatang beracun itu, itu akan sangat merepotkan. Terlebih lagi, sangat sulit menemukan katak kecil yang menelan racun di rawa sebesar itu. Keduanya akhirnya menemukan sarang lebah seukuran rumah di arah timur laut. Di dalamnya hiduplah sekelompok serangga yang sangat besar, lebah jarum yang gila-gilaan. Kelompok lebah ini tidak bisa dianggap enteng. Saat lebah jarum gila menjadi gu, alat penyengatnya akan memiliki kemampuan untuk menusuk. Dengan kata lain, meskipun Bai Ning Bing menggunakan baju besi putih gu kanopi langit untuk melindungi dirinya, lebah jarum gila peringkat tiga masih akan menembusnya. Angin malam menderu-deru. Angin masuk ke dalam gua, menyebabkan api unggun di dalam gua berkedip-kedip. Ini adalah gundukan kecil, dan mereka menemukan sebuah gua di dalamnya. Lokasi gua ini tidak ideal. Pertama, ia tidak menghadap ke arah angin, dan angin bertiup langsung ke dalam gua, membawa serta rasa dingin yang mendalam di malam hari. Kedua, atap gua terbuka, seperti teras, dan bintang-bintang di langit malam bisa dilihat. Fang Yuan dan Bai Ning Bing terdiam, duduk mengelilingi api unggun. Fang Yuan tidak berekspresi, sementara Bai Ning Bing menghela nafas kecewa, kami telah menjelajahi lingkungan sekitar akhir-akhir ini, dan meskipun ide Anda bagus, tidak ada target yang cocok. Sepertinya kita hanya bisa menyerah pada Raja Buaya Lava. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Kita tidak punya cukup kekuatan, dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Lupakan saja, aku ingin meningkatkan gu kekuatan buaya. Namun kini, tampaknya membunuh Raja Buaya Lava itu tidak realistis. Kami akan berangkat besok, dan melanjutkan menuju Gunung Baigu. Fang Yuan mengangguk tak berdaya. Tapi saat ini, tiba-tiba, Auman marah Raja Buaya Lava terdengar dari luar. Apa yang sedang terjadi? Itu Raja Buaya Lava. Keduanya saling memandang, dan segera berjalan keluar gua sambil melihat kekejauhan. Mereka melihat di lembah, cahaya pelangi bersinar, dan nyala api berkobar, memancarkan aura yang mengesankan. Di tengah cahaya pelangi yang menyilaukan, seekor burung pegar emas seukuran bukit kecil muncul. Sisirnya seperti emas, berdiri tegak. Bulu-bulu di tubuhnya bersinar dengan segudang warna, terus berubah dan bersinar. Tidak bagus, itu adalah burung pegar ilahi Suanyuan, seekor burung tingkat Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya. Raja Buaya Lava sedang dalam masalah. Fang Yuan segera berkata, Burung ilahi Suanyuan, Bai Ningbing bingung. Ini adalah Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, terbang di langit, dan mendarat di tanah saat berburu. Burung pegar dewa jarang ditemukan dan tersebar di seluruh dunia. Segala jenis gu pelangi hidup di tubuh mereka. Begitu mereka bertarung, langit akan dipenuhi cahaya pelangi, dan pelangi akan menyilaukan. Huh, tidak ada harapan bagi Raja Buaya Lava. Ayo cepat mundur, penglihatan burung pegar dewa ini sangat tajam, seperti elang. Jika ia menemukan kita dan menyerang kita, itu akan sangat buruk. Mengatakan demikian, Fang Yuan mundur ke dalam gua. 212 Sekitar setengah jam kemudian, Raja Buaya Lava mengeluarkan teriakan terakhir dan terdiam. Kemudian, Fang Yuan dan Bai Ningbing mendengar suara ayam ilahi Suanyuan mematuk makanan mereka. Namun, burung pegar ilahi Suanyuan memiliki nafsu makan yang besar. Satu Raja Buaya Lava tidak cukup untuk memuaskan nafsu makannya. Malam itu, Fang Yuan dan Bai Ningbing tidak tidur. Usai teriakan Raja Buaya Lava, mereka mendengar ratapan keraputi, tangisan katak penelan racun, dan dengungan segerombolan lebah. Yang paling penting, itu adalah seruan bergema dari burung pegar Suanyuan. Saat fajar, ayam jago ilahi Suanyuan terbang. Di langit, ia mengeluarkan cahaya pelangi berwarna-warni. Fang Yuan dan Bai Ningbing baru berani keluar gua ketika mereka melihat ekor pelangi menghilang sepenuhnya di langit. Keduanya tiba di lembah aslinya. Lembah itu sudah tidak bisa dikenali lagi, dan lebih dari separuhnya telah runtuh. Perut Raja Buaya Lava terbalik saat tergeletak di tanah, mati seperti paku pintu. Perutnya dipatuk hingga terbuka oleh ayam ilahi Suanyuan, dan daging serta organ dalamnya semuanya dimakan. Yang tersisa hanyalah kerangka rusak yang menopang kulit buaya berwarna merah tua. Keduanya mencari beberapa saat. Tak lama kemudian, mereka menemukan pecahan-pecahan kaca berwarna merah. Ini adalah sisa-sisa perut api Gu. Terbukti, Raja Buaya Lava mengaktifkan pertahanan perut api Gu, namun pertahanan tersebut dihancurkan secara paksa oleh burung pegar dewa Suanyuan, sehingga menyebabkan perut api Gu hancur. Adapun ledakan lava lainnya Gu dan akumulasi abu Gu, tidak terlihat dimanapun. Hal ini tidak mengherankan. Setelah inangnya mati, cacing Gu yang hidup di binatang buas akan pergi dengan sendirinya seolah-olah mereka telah kehilangan rumah dan berkeliaran lagi. Akumulasi abu Fu adalah Gu penyembuhan yang ideal dan paling cocok untuk situasi Fang Yuan saat ini. Namun segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginan Anda. Tidak mendapatkan akumulasi abu Gu berada dalam ekspektasi Fang Yuan. Namun, bukan berarti mereka tidak mendapatkan apapun. Masih ada sisa daging di mayat Raja Buaya Lava. Ayam surgawi Suanyuan telah makan dalam porsi besar, tetapi masih menyisakan sisa untuk Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang Yuan dan Bai Ningbing bekerja keras sepanjang pagi, memotong daging buaya dan menyimpannya di dalam bunga tusita. Daging buaya ini cukup untuk memberi makan gu kekuatan buaya selama tiga bulan ke depan. Mari kita periksa tempat lain. Fang Yuan dan Bai Ningbing tiba di wilayah Keraputi. Sekelompok Keraputi bermain-main dan bermain di hutan yang semula lebat dan subur. Pohon-pohon tumbang ada di mana-mana, dan anggota tubuh Keraputi yang terpenggal itu bercampur di antara pohon-pohon itu. Beberapa Keraputi tua, lemah, dan muda sedang menjaga mayat kerabatnya. Mereka meratap, dan seluruh hutan dipenuhi suasana sedih dan sengsara. Tadi malam, ayam jago ilahi Suanyuan telah membawa bencana bagi kelompok ribuan Keraputi ini. Sekarang, hanya tersisa dua atau tiga ratus ekor, dan beberapa ratus Keraputi tingkat Raja Binatang terluka. Mata Bai Ningbing berbinar. Ini adalah momen ketika Keraputi menghentikannya. Bukannya dia mengasihani Keraputi ini, tetapi dia tahu bahwa Keraputi itu bahkan lebih berbahaya sekarang. Prajurit yang berduka pasti menang. Jangan memprovokasi Keraputi ini. Jika Anda memprovokasi mereka, mereka akan menyerang dengan ganas dan tidak akan berhenti sampai mereka membunuh kita. Meskipun seratus raja binatang buas itu terluka, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani sendirian. Bai Ningbing mendengar ini dan melirik ke arah Fang Yuan, menyerah pada gagasan untuk bergerak. Keduanya sampai dirawa busuk di arah Barat Daya. Rawa itu menjadi tidak bisa dikenali lagi, dijungkir balikan oleh Ayam Jago Ilahi Suanyuan. Lingkungan hidup rusak parah, dan kekuatan Rawa diubah. Meski Ayam Jago Dewa telah terbang, Rawa itu tidak damai. Segala jenis makhluk beracun berkelahi dan berlarian. Fang Yuan dan Bai Ningbing berdiri di tepi Rawa, dan tak lama kemudian, mereka melihat tiga pertempuran dari jauh. Salah satunya adalah pertarungan antara dua ular berbisa berwarna-warni, dan pada akhirnya, yang satu menelan yang lain. Namun tak lama kemudian, datanglah seekor kalajengking sebesar kepiting dan membunuh ular berbisa tersebut. Pertarungan kedua adalah antara ngengat bubuk beracun dan katak biru. Pertempuran tiba-tiba meletus, dan katak itu menelan ngengat itu ke dalam perutnya. Namun sesaat kemudian, ngengat tersebut tercekik di dalam perut katak, dan katak tersebut pun ikut keracunan hingga mati. Pertarungan ketiga terjadi antara seekor laba-laba hitam seukuran baskom, yang keluar dari lumpur. Permukaan tubuhnya dipenuhi semut. Setelah beberapa saat, semut menang dan memangsa laba-laba. Melihat pemandangan kacau ini, Fang Yuan dan Bai Ningbing berbalik dan pergi. Akhirnya, mereka sampai di sarang lebah jarum yang hirup pikuk. Sarang seukuran rumah sudah runtuh. Lingkungan sekitar sepi, tidak ada satupun lebah jarum yang tersisa. Keduanya berjalan mendekat. Tak lama kemudian, aroma seperti wijen memasuki hidung Bai Ningbing. Dia mengendus, bau apa ini? Itu bau sarang lebah. Lebah jarum gila tidak menghasilkan madu, tetapi sarang lebahnya merupakan bahan penyempurnaan gu yang sangat baik. Pada saat yang sama, ini juga merupakan jenis makanan yang bisa dimakan manusia. Fang Yuan berkata sambil membuka paksa sebagian sarang lebah. Retakan. Fragmen sarang lebah berwarna kuning tua. Di bawah tatapan penasaran Bai Ningbing, dia memasukkan sarang lebah ke dalam mulutnya, menghancurkannya dalam satu gigitan, memunyahnya beberapa kali, dan menelannya. Rasa sarang lebahnya mengingatkannya pada rasa biskuit di bumi, harum dan renyah. Namun tidak diragukan lagi bahwa makanan alami ini jauh lebih baik daripada biskuit. Ada sedikit rasa manis, tapi tidak berminyak sama sekali, malah memberikan rasa menyegarkan. Hem, rasanya enak. Bai Ningbing pun membuka paksa sepotong dan memakannya, mulutnya langsung terasa mengeluarkan air liur. Rasa manisnya membuat keningnya tanpa sadar mengendur. Kami hampir selesai dengan daging asin dan biskuit kami. Mengapa kita tidak mengumpulkan beberapa sarang lebah dan menaruhnya di bunga tusita Anda? Bai Ningbing menyarankan. Fang Yuan memandang ke langit, ekspresinya agak khawatir, saya memiliki niat yang sama, tetapi kita harus bergerak cepat. Anda khawatir Raja Buaya Lava dan Bangkai Keraputi akan menarik perhatian binatang buas lainnya. Jangan khawatir, hari ini tidak ada angin, perlu waktu untuk menarik perhatian binatang buas lainnya. Jangka waktu ini cukup untuk kita sia-siakan. Bai Ningbing tersenyum. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tetapi saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bas dengungan-dengungan. Suara kawanan lebah yang terbang dengan cepat mencapai telinga mereka. Bai Ningbing mengikuti suara itu dan melihat ke langit, hanya untuk melihat awan gelap yang terbentuk oleh Tawon Jarum Frenzy yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membunuh mereka berdua. Meskipun sarang Tawon Jarum Frenzy didorong ke bawah oleh burung pegar ilahi Suanyuan dan bagian paling lesat dari sarangnya dimakan. Namun tidak banyak dari Tawon Frenzy needle yang terbunuh. Tawon Jarum Frenzy tidak dapat membahayakan burung pegar ilahi Suanyuan. Setelah yang terakhir makan dan minum sepuasnya, ia tidak membuang energi apapun untuk membunuh hal-hal kecil yang tidak penting ini. Rumah Tawon Jarum Frenzy hancur, dan kecerdasan mereka rendah, jadi mereka mulai mengejar burung pegar ilahi Suanyuan. Tetapi setelah burung pegar ilahi Suanyuan terbang ke langit, mereka tidak dapat menangkapnya, jadi mereka hanya bisa kembali ke sarangnya dan bersiap untuk membangun kembali rumah mereka. Kemudian mereka melihat dua pemuda berdiri di rumah mereka, sedang memakan sarang lebah mereka. Dalam keadaan seperti itu, apa yang perlu diragu-ragukan? Kemarahan mereka terhadap burung pegar ilahi Suanyuan sepenuhnya dialihkan ke Fang Yuan dan Bai Ningbing. Seketika, Tawon Jarum Frenzy yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya, dan seperti jutaan tetesan air hujan, turun dengan cepat. Bai Ningbing tercengang. Masih tidak berjalan, Fang Yuan berbalik dan berlari sambil merentangkan kakinya. Dengan pengingat ini, Bai Ningbing pun berbalik dan mengejar Fang Yuan. Tawon Frenzy needle mengejar di belakang mereka. Fang Yuan berlari di depan, sementara Bai Ningbing tertinggal di belakang. Mereka tidak memiliki cacing gu yang bergerak, dan Bai Ningbing dengan cepat ditangkap oleh Tawon Jarum Frenzy. Bam-bam-bam. Bai Ningbing mengaktifkan Sky Canopy Gu, dan armor cahaya putih itu bergetar. Dalam sekejap, dia menderita lebih dari seribu serangan. Alat penyengat Frenzy needle waspes seperti baja dan besi, sangat keras. Bersama dengan kecepatan tinggi mereka, mereka tidak lain adalah hujan anak panah. Jumlah yang besar menyebabkan perubahan kualitatif. Lautan purba Bai Ningbing terus turun. Serangan Frenzy needle waspes tidak bisa diremehkan. Yang lebih merepotkan adalah beberapa Tawon Frenzy needle telah menjadi Gu. Tawon Frenzy needle peringkat 3 memiliki kemampuan untuk menembus, dan bahkan Sky Canopy Gu tidak dapat bertahan melawannya. Unggung Bai Ningbing segera mengalami beberapa lubang berdarah, menyebabkan dia mengerang kesakitan. Kecepatan larinya terstimulasi, dan dia benar-benar menembus batas biasanya. Bai Ningbing tidak pernah menyangka suatu hari nanti, dia bisa berlari secepat itu dengan berjalan kaki. Bebatuan gunung dan pepohonan sepertinya menabrak ke arahnya. Dia tidak punya pilihan selain memusatkan seluruh perhatiannya. Begitu dia tersandung sesuatu, Tawon Frenzy needle akan segera mengelilinginya. Di bawah serangan kelompok, dia pasti akan mati. Dengan Bai Ningbing yang berbagi tekanan, situasi Fang Yuan jauh lebih baik. Dia mengaktifkan esensi purba dan menuangkannya ke back armor Gu di punggungnya. Kulit punggungnya tidak rata, sedikit menonjol, berubah menjadi pelindung kulit buaya yang tebal dan keras. Tawon jarum Frenzy biasa tidak dapat mengenai pelindung kulit buaya. Ada pun beberapa lebah Gu, mereka semua tertarik pada Bai Ningbing. Setelah berlari selama tujuh menit, Tawon Frenzy needle masih mengejar. Fang Yuan dan Bai Ningbing terengah-engah, dan kecepatan mereka mulai melambat. Kita selamat, ada danau di depan. Saat situasinya menjadi lebih berbahaya, Fang Yuan tiba-tiba berteriak. Bai Ningbing sangat gembira. Pepohonan berangsur-angsur berkurang, dan cahaya biru dan putih berair muncul, bercampur dengan warna hijau, dan jumlahnya semakin banyak. Keduanya bergegas keluar dari hutan, dan sebuah danau muncul di depan mereka. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dan sambil mencebur, dia melompat ke danau. Bai Ningbing mengikuti dari belakang. Wuss! Tawon jarum gila-gilaan mengunci mereka, dan juga melesat ke dalam air. Baju besi putih di tubuh Bai Ningbing bergetar hebat, dan dalam sekejap, dia menerima banyak serangan. Dia menggigit bibirnya kesakitan, dan tangannya mengayuh, mencoba yang terbaik untuk menyelam lebih dalam ke dalam air. Setelah beberapa saat, Fang Yuan dan Bai Ningbing mendarat dari tempat lain. Bau sarang lebah di tubuh mereka sudah hilang. Dilihat dari lokasi aslinya, masih banyak tawon jarum gila yang berputar-putar di udara, sesekali menyerang permukaan air. Tawon jarum hirup ikut berukuran kecil, tetapi sangat lincah. Sekalipun mereka jatuh ke dalam danau untuk sementara, selama tidak masuk terlalu dalam, mereka bisa terbang kembali. Sialan, Bai Ningbing mengumpat pelan, masih ada rasa takut yang masih melekat di hatinya. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Baik itu burung pegar ilahi Suanyuan, kelompok raputi, atau tawon jarum gila, dia tidak dapat menghadapi satupun dari mereka. Jika dia ditemukan oleh burung pegar ilahi Suanyuan tadi malam, dia akan menjadi makanannya. Budidaya peringkat tiga, di dunia alam yang kejam ini, hanya berada di bawah. Saya sudah cukup, kapan kita bisa mencapai Gunung Baigu? Set, diamlah. Ekspresi Fang Yuan serius, dia setengah jongkok dan menunjuk sisa-sisa api unggun di tepi pantai. Bai Ningbing langsung mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi, ini ditinggalkan oleh orang lain. 213. Danau itu tenang, memantulkan langit biru dan awan putih. Baru saja lolos dari kejaran lebah jarum, suasana hati Fang Yuan dan Bai Ningbing terasa berat. Di depan mereka, ada bekas yang menandakan ada seseorang yang menyalakan api untuk memanggang daging di lokasi tersebut. Rumput telinga komunikasi bumi. Fang Yuan menghendaki, dan akar ginseng tumbuh dari telinganya. Akar ginsengnya terjatuh dan berakar ke dalam tanah, menyebabkan pendengaran Fang Yuan meningkat tajam. Setelah mendengarkan beberapa saat, ekspresinya menjadi rileks, tidak menemukan ada orang yang bersembunyi di sekitarnya. Kemudian, dia berjalan menuju sisa-sisa api unggun dan mengulurkan tangan untuk menggosok abunya. Dia tidak melepaskan petunjuk lainnya. Api unggun ini dimulai setengah bulan yang lalu, orang tersebut sendirian dan tidak boleh berada di dekatnya. Setelah beberapa saat, Fang Yuan melaporkan hasil penyelidikannya. Sendiri, klan Gu Masters melakukan perjalanan dalam kelompok yang terdiri dari setidaknya lima orang. Tampaknya orang ini adalah seorang Master Gu yang jahat. Bai Ningbing mengerutkan kening, menghela nafas. Jika itu adalah klan Gu Master, mereka semua salah, dan ada kemungkinan interaksi. Jika itu adalah Gu Master Iblis, begitu mereka bertemu, itu akan menjadi pertarungan. Pemandangan seperti itu bukan karena orang benar biasanya baik hati, sedangkan orang jahat itu jahat. Namun saat sendirian, mereka akan menunjukkan sifat aslinya. Di alam liar, tidak ada batasan, jadi mereka bisa bertindak tanpa rasa khawatir. Master Gu yang sale biasanya bepergian secara berkelompok. Oleh karena itu, ketika menghadapi suatu masalah, mereka akan mempertimbangkan pendapat orang-orang di sekitarnya, dan bertindak mendekati norma-norma sosial yang normal. Master Gu Iblis biasanya bepergian sendirian, dengan kewaspadaan tinggi dan rasa bahaya yang kuat. Tanpa ada yang bisa diandalkan, pertama-tama mereka harus memastikan keselamatan mereka sendiri. Ini bukanlah kabar baik bagi Fang Yuan dan Bai Ningbing. Jika mereka bertemu dengan Master Gu dari klan yang saleh, mereka masih bisa menghindari pertarungan. Namun jika mereka bertemu dengan Master Gu yang Iblis, pertarungan tidak dapat dihindari. Kecuali jika mereka menunjukkan kekuatan yang besar, menyebabkan Master Gu Iblis itu gemetar ketakutan. Namun, Master Gu yang bisa bepergian sendirian di alam liar sebagian besar berada di peringkat empat, dan memiliki metode khusus. Berapa banyak orang lemah yang ada? Tapi Fang Yuan dan Bai Ningbing, yang satu adalah pemula peringkat tiga, sementara yang lainnya adalah tahap awal peringkat satu. Tanpa cacing Gu yang cukup komprehensif, berjalan di dalam hutan bisa dikatakan sulit, dengan bahaya di mana-mana. Jika dia bertemu dengan Master Gu yang jahat, dia pasti akan mendapat masalah. Untungnya, kami telah menemukan jejak api unggun ini sebelumnya. Selanjutnya, jangan terburu-buru, istirahat dulu. Paling tidak, obati luka di tubuhmu, kata Fang Yuan. Bai Ningbing mengangguk. Dengan pengingatnya, dia merasakan sakit yang tumpul di punggungnya. Fang Yuan memanggil bunga tusita, mengeluarkan beberapa perban dan ramuan, dan memberikan sebagian besarnya kepada Bai Ningbing. Area pertahanan cara pesgu kecil, dan kepraktisannya hampir tidak memuaskan. Tapi kali ini, itu sangat membantu Fang Yuan. Karena Bai Ningbing menarik sebagian besar serangan, luka di tubuh Fang Yuan dapat diabaikan. Fang Yuan segera mengurus masalahnya sendiri dan bergegas membantu Bai Ningbing. Bai Ningbing melepas pakaiannya, memperlihatkan lubang berdarah seukuran jari di sekujur punggungnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Gu Frenzy Needleby adalah gu peringkat tiga, jumlahnya banyak dan memiliki kemampuan untuk menembus. Ia melawan Gu Skai Canopy, tapi untungnya Bai Ningbing pernah menggunakan Ice Muscles Gu sebelumnya. Dua lapisan pertahanan digabungkan untuk melindungi hidupnya. Desis-desis. Bai Ningbing mengertakkan gigi, menarik nafas dalam-dalam dari waktu ke waktu, menahan rasa sakit karena mengobati lukanya. Setelah beberapa saat, luka-lukanya dirawat. Fang Yuan meletakkan kembali toples obat kosong dan sisa perban ke dalam bunga tusita. Obatnya tidak banyak yang tersisa, begitu pula perbannya. Meskipun kami telah berhemat, kami telah menggunakan kembali perban tersebut semaksimal mungkin. Sepertinya kita perlu menemukan gu penyembuh secepat mungkin. Fang Yuan berdiri, ekspresinya serius. Obat-obatan pada akhirnya akan habis, dan sulit untuk meramunya, jadi mengumpulkannya membutuhkan waktu. Jika ada gu penyembuh, efeknya tidak hanya akan jauh lebih baik, tetapi juga akan mengonsumsi esensi purba. Esensi purba dapat diperoleh kembali secara alami. Membandingkan keduanya, jelas mana yang lebih baik. Namun cacing gu yang ideal sulit ditemukan. Padahal, dalam setengah bulan ini, mereka menemukan banyak peluang. Tapi mungkin mereka tidak cukup kuat, atau lingkungan tidak mengizinkannya, dan kondisi untuk menangkapnya tidak mencukupi. Kita perlu mendapatkan gu penyembuh. Tapi sebelum itu, saya punya masalah di sini. Bai Ning Bing tiba-tiba berkata. Apa masalahnya? Fang Yuan sedikit mengangkat alisnya. Bai Ning Bing telanjang dari pinggang ke atas, dia berbalik dan menunjuk ke dadanya, ini, ada dua bongkahan daging busuk. Mereka terlalu menjadi penghalang, saat saya lari, mereka terpental. Saat saya bertarung, mereka juga menjadi beban. Aku ingin memotongnya, tapi aku khawatir lukanya terlalu besar, dan tanpa gu yang menyembuhkan, akan lebih merepotkan. Dia adalah seorang jenius dari klan Bai, dan selalu fokus pada kultivasi, mengabaikan aspek lain, dan tidak memperhatikan wanita. Meskipun dia telah berubah menjadi tubuh perempuan, dia telah menjadi laki-laki sejak muda. Secara psikologis, dia tidak peduli, dan tidak menganggap tubuh ini sebagai sesuatu yang penting. Bagaimanapun, dia tahu bahwa yang gu di tangan Fang Yuan dapat membantunya, dan dia merasa cepat atau lambat dia akan kembali ke tubuh laki-laki. Oleh karena itu, Bai Ning Bing tidak pernah memperlakukan dirinya sebagai seorang wanita. Fang Yuan tanpa ekspresi meliriknya, akan merepotkan jika memotongnya, kamu bisa mengikat dadamu. Apa yang mengikat dadaku? Bai Ning Bing bertanya. Itu adalah menggunakan perban untuk membalut dada, memperlakukannya seperti luka, dan memperbaikinya di tempatnya. Kata Henry Fang. Ekspresi Bai Ning Bing menjadi jengkel dan tak berdaya, sambil menghela nafas, huh, aku hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Matahari berangsur-angsur terbenam di barat, dan malam pun tiba. Binatang buas terus-menerus datang ke danau untuk minum air, dan keduanya tidak berani berlama-lama di tepi danau. Tak jauh dari situ, Fang Yuan menemukan sebuah gua alami di dinding batu terjal. Meski ruangannya kecil, namun cukup aman. Setelah burung-burung itu disingkirkan, ini menjadi tempat tinggal sementara mereka. Beberapa hari kemudian, luka Bai Ning Bing berangsur pulih. Keduanya berangkat lagi, menuju gunung Baigu. Namun mengingat Gu Master Iblis Misterius itu, di sepanjang perjalanan, Fang Yuan sangat berhati-hati, terus-menerus berhenti dan menggunakan rumput telinga komunikasi bumi untuk mengamati sekeliling. Pada hari kedua perjalanan mereka, kehatiannya membuahkan hasil. Di bawah pohon, ia menemukan kayu bakar yang telah terbakar menjadi abu. Rupanya, hal itu dilakukan oleh Gu Master Iblis itu. Pada hari ketiga, mereka menemukan bekas pertempuran sengit di tepi sungai. Mayat ular piton hijau besar tergeletak di sana. Daging ular piton di tubuhnya telah dimakan abis oleh binatang lain, hanya menyisakan tulangnya. Tanah dipenuhi sisik-sisiknya, dan aliran sungai telah berubah arah. Pohon-pohon di sekitarnya semuanya patah dan tumbang. Fang Yuan mengamati dengan cermat, dan nada suaranya menjadi santai, Master Gu Iblis itu pernah bertarung dengan ular piton hijau di sini. Ini adalah ular piton hijau tingkat seratus raja binatang, dan pertarungan yang begitu sengit, nampaknya budidaya Master Gu Iblis ini hanya berada di peringkat tiga. Namun meski begitu, Fang Yuan tidak ingin bertemu dengan guru Gu yang jahat ini. Dia lebih suka berurusan dengan binatang buas atau cacing Gu yang tidak cerdas itu. Seorang Gu Master yang cerdas akan memanfaatkan seluruh kekuatannya. Bagi Fang Yuan dan Bai Ningbing, Master Gu Iblis peringkat tiga jauh lebih mengancam daripada lebah jarum yang gila-gilaan. Namun segalanya tidak berjalan sesuai rencana, dan pada sore itu, keduanya menemukan jejak guru Gu Iblis itu lagi. Gu Master Iblis ini terluka, ada potongan daging di tanah. Sepertinya dia diracun, kata Henry Fang. Di bumi, tidak ada ular piton yang berbisa. Tapi di dunia ini, hal itu sangat umum. Bai Ningbing mendengar ini, dan matanya berbinar. Tidak diragukan lagi, ini adalah kabar baik. Semakin lemah Gu Master Iblis, semakin menguntungkan mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, jejak yang ditinggalkan oleh Master Gu Iblis itu semakin meningkat. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, Fang Yuan menyimpulkan bahwa mereka semakin dekat dengan Master Gu Iblis yang terluka. Berhati-hatilah, kita dapat menyimpulkan bahwa luka yang dialami Master Gu Iblis itu semakin parah, dan racun ular piton hijau telah merusak tubuhnya. Namun karena hal ini, mentalitas Master Iblis Gu menjadi tidak stabil dan mudah bagi mereka untuk bertindak ekstrim. Fang Yuan mengingatkan Bai Ningbing. Jika mereka bertarung, Bai Ningbing akan menjadi pemimpinnya. Budidaya tahap awal peringkat 1 Fang Yuan tidaklah cukup. Keuntungan terbesar mereka sekarang adalah musuh berada di tempat terbuka sementara mereka berada dalam kegelapan. Saat keduanya bergerak maju, mereka menjadi lebih berhati-hati. Kecepatan mereka menjadi lebih lambat, dan jarak yang mereka tempuh menjadi semakin pendek. Akhirnya, suatu sore, Fang Yuan membuka matanya, kumis ginseng di telinganya mengecil, aku menemukan guru Gu yang jahat itu. Dia ada di gua itu, pada nafas terakhirnya. Baru saja, dia mendengar samar-samar suara nafas manusia di dalam gua. Manfaatkan kelemahan musuh. Bai Ningbing ingin bertarung, matanya menunjukkan cahaya yang tajam. Tapi dia dihentikan oleh Fang Yuan. Jangan tidak sabar, kenapa kamu harus bertarung? Dari kelihatannya, dalam beberapa hari, dia akan mati karena racun. Jadi begitu, niat membunuh Bai Ningbing berkurang. Tapi saat ini, kalian berdua di luar, kenapa masih bersembunyi? Aku menemukanmu. Suara lemah datang dari dalam gua. Mendengar suara ini, Gu Master Iblis yang ada di dalam dirinya adalah seorang wanita. Ekspresi Fang Yuan berubah dan dia segera mundur. Apakah kamu tidak menginginkan batu Yuan dan cacing guku? Suara itu terdengar lagi dari dalam gua. Fang Yuan dan Bai Ningbing mundur lebih cepat. Meskipun pihak lain lemah, ada rasa pasti dalam nada bicaranya. Dia pasti telah membuat beberapa pengaturan di dalam gua, memasang jebakan, dan tidak memiliki rasa takut. Terlebih lagi, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk bertarung dengan orang yang sekarat. Kamu ingin pergi setelah datang. Huff, bagaimana bisa ada hal yang bagus? Tetap di belakang. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari dalam gua. Terserah kamu. Sosok Fang Yuan berkedip-kedip, dan dia menyembunyikan dirinya. Bai Ningbing mendengus, mengaktifkan Sky Chanopi Gu dan memanggil Chen So Golden Centipede, menghadap orang tersebut. Keduanya bertarung selama tiga ronde, dan Gu Master Wanita Iblis itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia adalah seorang wanita parubaya, tidak memakai sepatu, dan memiliki sepasang kaki telanjang yang besar. Rambut hitam tebal tumbuh di telapak dan punggung kakinya. Wajah dan lengannya ditutupi warna hijau yang aneh. Hal ini disebabkan oleh racun ular piton hijau. Setelah beberapa saat, Gu Master Wanita Iblis itu perlahan-lahan kalah. Dia tiba-tiba menginjak tanah, dan melesat kembali ke dalam gua. Bai Ningbing mengejarnya dari dekat. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Fang Yuan segera mengingatkan, tapi sudah terlambat. Bam! Terdengar suara keras, dan tanah di bawah kaki Bai Ningbing tiba-tiba meledak. Seluruh tubuhnya terpesona. 214 Kotoran dan batu beterbangan kemana-mana, asap dan debu membubung. Bai Ningbing tergeletak di tanah akibat ledakan, tetapi dengan membalikkan badan, dia berdiri lagi. Dia memiliki perlindungan Sky Chanopigu dan tidak terluka, tapi Sky Chanopigu di celahnya terguncang, dan armor putih di tubuhnya meredup. Apa ini? Bai Ningbing mengumpat sambil memfokuskan pandangannya. Di lokasi ledakan terdapat kawah kecil dengan diameter 2 hingga 3 meter. Di dalam gua, Gu Master Wanita Iblis itu tertawa bangga, bagus. Aku tidak membunuhmu kali ini, gadis kecil, jika kamu punya nyali, datang lagi. Huff! Bai Ningbing mendengus dingin, meskipun dia sangat marah, dia bukanlah orang yang impulsif. Ledakan tadi dilindungi oleh Sky Chanopigu. Namun jika hal itu terjadi beberapa kali lagi, Sky Chanopigu akan hancur. Metode apa itu tadi? Serangan eksplosif datang dari bawah tanah? Jika saya meninggalkan tanah, apakah saya dapat menghindari serangan itu? Bai Ningbing berpikir dalam hatinya. Dia tidak bodoh? Meskipun dia bodoh dalam aspek lain, dia sangat tajam dan cerdas dalam pertempuran. Saya tidak memiliki Gu terbang, dan meskipun saya melompat, saya akan tetap menyentuh tanah. Tidak, saya tidak perlu menyerang. Perkataan orang ini barusan jelas-jelas memancingku untuk menyerang, he he. Memikirkan hal ini, Bai Ningbing tertawa sinis, apakah menurutmu kamu akan aman jika bersembunyi di dalam gua? Selama saya menjaga pintu masuk, Anda tidak perlu khawatir untuk tidak keluar. Hahaha, kalau begitu pergilah dan jaga. Saya sudah menyiapkan makanan dalam jumlah besar, angin dan hujan kencang di sekte luar, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Gu Master Wanita Iblis itu segera membalas. Bai Ningbing tertawa dingin, semakin banyak waktu berlalu, semakin menguntungkan baginya. Karena Gu Master Wanita Iblis ini diracuni oleh ular piton hijau, semakin lama dia tinggal, dia akan semakin lemah. Namun saat ini, Fang Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Gu Master Wanita Iblis itu, kami bertemu di hutan belantara, kami baru saja lewat. Huh, mempersulitmu berarti mempersulit diri kita sendiri. Semoga saja kita tidak pernah bertemu lagi. Selamat tinggal. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Kenapa kamu pergi? Dia hanya Master Gu peringkat tiga, selama kita memahami metode ledakan itu, kita akan menang. Bai Ningbing mengangkat alisnya. Fang Yuan mendengus dingin, kamu juga pangkat ketiga, aku hanya pangkat pertama. Lebih penting bagi kita untuk bergegas melanjutkan perjalanan kita. Jangan mendapat banyak masalah. Lebih baik aman daripada menyesal. Bai Ningbing tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa Fang Yuan sedang tampil. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Fang Yuan, berdasarkan pemahamannya tentangnya, Bai Ningbing tetap memilih untuk bekerja sama dengan Fang Yuan. Dia dengan sengaja berkata dengan marah, kamu selalu penakut. Huh, lupakan saja, aku akan mengampuni nyawamu. Dia menatap tajam ke arah Gu Master Wanita Iblis itu, tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Segera setelah itu, dia mengikuti Fang Yuan ke dalam hutan, keluar dari pandangan Gu Master Wanita Iblis. Setelah menjauh cukup jauh, Bai Ningbing memecah keheningan, ledakan miliknya bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dia tidak menggunakannya saat dia melawanku tadi. Baru setelah dia mundur ke dalam gua dan saya menginjak tempat ledakan terjadi. Saya kira dia adalah cacinggu yang terkubur terlebih dahulu, tetapi tidak dapat dipindahkan. Kita bisa memancing sekelompok binatang buas dan menggunakannya untuk menyerang gua, menguji metodenya. Kata-kata ini tidak diragukan lagi mengungkapkan kehebatan pertempuran Bai Ningbing. Tapi Fang Yuan tertawa, lalu bertanya, lalu. Bai Ningbing tercengang. Fang Yuan menyipitkan mata, matanya bersinar terang, menurut apa yang Anda katakan, kami memikat sekelompok binatang buas untuk menguji metodenya, tapi terus kenapa? Memaksanya ke dalam situasi putus asa, dia tahu dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dan akan bertarung sampai mati, menjatuhkan seseorang bersamanya. Bahkan jika kita berhasil mempertahankan hidup kita, kita akan menderita kerugian. Terlebih lagi, meski pada akhirnya kita mengalahkannya, dia pasti akan berpikir untuk membiarkan kita tidak mendapatkan apa-apa, dan menghancurkan semua cacinggu di tangannya. Seorang Master Gu hanya perlu berpikir untuk menghancurkan cacinggu miliknya. Kami tidak memiliki metode yang ditargetkan, jika kami membunuhnya, kami tidak akan bisa mendapatkan cacinggu, jadi apa gunanya? Bai Ningbing sedikit mengernyit. Sebelumnya, mereka berjaga-jaga terhadap guru gu yang jahat ini karena mereka takut akan serangan diam-diamnya, dan untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun ketika mereka berdua mengetahui kekuatan sebenarnya dari Master Gu Iblis ini, niat mereka berubah secara alami. Dia akan membunuh Master Gu Iblis yang lemah ini dan mendapatkan cacinggu untuk memperkuat dirinya. Ada banyak jenis cacinggu liar, namun hanya sedikit yang cocok dan mudah diberi makan. Cacinggu di tubuh Master Gu pasti akan dipilih dengan cermat oleh pemiliknya, dan pasti akan mempertimbangkan semua aspek. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan jauh lebih dapat diandalkan daripada menangkap cacinggu liar. Tapi sangat sedikit orang yang bisa mengambil semua cacinggu setelah membunuh musuh. Selain kekalahan dalam pertempuran, Master Gu bisa membuat cacinggu hancur hanya dengan pikirannya. Banyak orang yang kalah, selama mereka punya cukup waktu untuk bereaksi, tidak akan meninggalkan cacinggu untuk musuhnya. Tidak sulit untuk membunuh Master Gu yang jahat ini, tetapi tidak mudah untuk mengambil semua cacinggu di tubuhnya. Apakah kamu tidak memiliki Gu Penjarahan? Bai Ningbing tiba-tiba bertanya. Gu Penjarahan mempunyai pengaruh yang terlalu kecil. Ia bisa menghadapi binatang buas, tapi melawan Master Gu, ada kondisi sulit yang harus dihadapi agar bisa berhasil. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Bai Ningbing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cemas, jika kita pergi seperti ini, kita mungkin akan melampaui batas dan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Apa yang harus kita lakukan? Fang Yuan tertawa, dan berkata dengan nada tegas, dalam jangka pendek, dia tidak akan melarikan diri. Para Master Gu yang saleh, tidak peduli apakah itu warisan klan atau sekte, mereka akan melalui tingkat pengasuhan tertentu dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Namun para Master Gu yang jahat seringkali bercampur antara baik dan buruk. Beberapa di antaranya adalah pengkhianat jalan lurus, buronan, orang-orang ini telah menjalani pelatihan dan memiliki landasan seorang guru-gu. Dan beberapa di antaranya adalah petani, pemburu, yang secara kebetulan membuka celahnya dan memperoleh sejumlah warisan, dan bisa dianggap telah menjadi Master Gu di tengah-tengah pelatihan mereka. Gu Master Wanita Iblis ini, aksennya kasar, kemampuan bertarungnya kurang, dan dia tidak memiliki pengalaman bertahan hidup yang cukup. Setiap kali dia berkemah, dia akan meninggalkan jejak yang jelas. Bahkan jika dia terluka, dia tidak akan menutupi petunjuk penting seperti darah. Saya melihat fisiknya kasar dan kuat, serta memiliki tangan dan kaki yang besar, tetapi di awalnya adalah seorang petani. Dia hanya memperoleh sedikit warisan. Fang Yuan terus menganalisis, ledakan tadi seharusnya disebabkan oleh rumput peringkat dua gu yang dia kubur sebelumnya, bernama Caret Thunder Potato. Tidak peduli siapa yang menginjaknya, akan terjadi ledakan. Seorang petani, seberapa banyak ilmu yang dia miliki. Dia diracuni oleh ular piton tersebut, dan karena tidak ada cara untuk mengatasinya, luka-lukanya menjadi semakin serius. Hatinya dipenuhi rasa takut dan tidak ada rasa aman, jadi tanpa sadar dia menanam banyak gu kentang guntur gosong di pintu masuk gua. Jika kita memaksanya, dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Namun mengambil inisiatif untuk pergi dapat membuatnya bernapas lega, dan menenangkan emosinya untuk sementara. Dia pasti akan curiga jika kita benar-benar pergi. Keluar itu berbahaya, dan dia mungkin akan menabrak kita. Dan gu kentang guntur gosong itu memberinya rasa aman yang luar biasa. Jadi dalam jangka pendek, dia tidak akan pergi. Bai Ningbing tanpa ekspresi, mendengarkan dengan tenang. Meskipun dia sangat enggan, dia harus mengakui bahwa analisis Fang Yuan sangat masuk akal dan tajam. Dia tidak bisa membandingkan. Analisismu benar, tapi dia memiliki bisa ular di tubuhnya, dan menyeretnya keluar bukanlah solusi. Dia akhirnya akan keluar dari gua. Bai Ningbing membalas. Fang Yuan mengangguk, menunjuk ke telinga kanannya, jadi, kita perlu mengawasinya. Rumput telinga komunikasi bumi miliknya, meskipun hanya peringkat dua, memiliki jangkauan deteksi yang sebanding dengan banyak cacing gu peringkat tiga. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, hef, gerakanmu ini ada kekurangannya. Mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi mengkonsumsi esensi purba secara terus-menerus. Bahkan jika Anda memiliki trate harta karun esensi surgawi dan dapat mengisi kembali esensi purba Anda, energi seseorang terbatas. Namun, energi seseorang terbatas. Mereka butuh istirahat dan tidur. Anda tidak mungkin terus menguping, bukan? Menghadapi pertanyaan seperti itu, Fang Yuan memutar matanya, kapan kamu menjadi bodoh? Pihak lain hanya satu orang, tapi kami punya dua. Cacing gu bisa dipinjam, dan keduanya bisa menggunakan rumput telinga komunikasi bumi secara bergantian, bergantian beristirahat. Ekspresi Bai Ningbing membeku, dan matanya bersinar karena malu. Rengsek. Pertanyaan yang sangat sederhana, bagaimana mungkin saya sendiri tidak memahaminya. Dia mengertakan gigi, menyalahkan dirinya sendiri karena membuat kesalahan tingkat rendah. Fang Yuan tertawa di dalam hatinya. Pada akhirnya, Bai Ningbing tidak ingin melihat Fang Yuan mengungguli dirinya, jadi dia secara tidak sadar ingin menyangkal Fang Yuan, namun akhirnya kehilangan pandangan terhadap pihak lain dan kehilangan pijakan. Fang Yuan senang melihat jawaban seperti itu, karena setiap kali Bai Ningbing gagal dalam bantahannya, dia akan diyakinkan oleh Bai Ningbing. Ketundukan semacam ini sangat kecil, dan pengaruhnya tidak kentara. Bahkan Bai Ningbing sendiri tidak bisa merasakannya. Pada saat dia sadar suatu hari nanti, dia sudah dimanfaatkan oleh Fang Yuan tanpa sadar. Bagi Fang Yuan, Gu Master Wanita Iblis hanyalah salah satu targetnya, dan Bai Ningbing adalah target kedua. Chen Cuihua sangat ketakutan. Ia awalnya adalah seorang perempuan petani yang tidak sengaja terjatuh ke dalam lubang di tanah saat ia sedang membajak tanah. Di dalam gua, dia menemukan mayat, dan tanpa menyadarinya, dia memperoleh warisan dan menjadi Master Gu. Tuan Gu. Chen Cuihua tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia akan menjadi Master Gu yang tinggi dan perkasa. Namun setelah kegembiraan sesaat, dia menemui kemalangan. Seekor macan tutul gunung sebesar sapi, dengan angin puyuh hijau di sekelilingnya, menyerang desanya. Seluruh desa mati, dan dia dikejar oleh macan tutul, menggunakan cacinggu untuk melarikan diri. Setelah berkeliaran di alam liar selama setengah tahun, cacinggu yang dimilikinya semakin berkurang. Akhirnya, baru-baru ini, dia bertemu dengan seekor ular piton raksasa berwarna hijau. Meskipun dia membunuh ular piton itu, dia diracun. Apalagi hari ini, dia bertemu dengan dua Master Gu. Ini sudah ketiga kalinya dia bertemu dengan Gu Masters. Dua kali sebelumnya memberinya pelajaran yang menyakitkan, dan mengajarinya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi dia masih seorang Master Gu yang setengah matang, dan tidak memiliki dasar dari seorang Master Gu. Memikirkan pertempuran tadi, Chen Cui Hua panik. Dia bukan tandingan gadis itu. Untungnya, dia telah mengubur banyak Gu kentang guntur hangus. Untungnya, anak laki-laki itu pengecut dan memilih pergi. Chen Cui Hua melihat sosok mereka menghilang ke dalam hutan, dan menghela nafas lega. Namun dia tidak yakin mereka benar-benar telah pergi. Gu investigasinya memungkinkannya melihat semuanya dalam 350 langkah. Tingkat kejelasannya seolah-olah berada tepat di depannya. Tapi dia tidak memiliki penglihatan X-ray. Mari menunggu. Setelah tiga hari lagi, saya akan keluar. Chen Cui Hua berpikir dalam hati. Sekarang, dia telah belajar untuk berhati-hati dan sabar. 215. Jauh di langit, angin menderu-deru. Mati. Master Tensuru meraung, mengumpulkan sisa kekuatannya dan berubah menjadi cahaya putih, menyerbu ke arah Jendral Gu Yue. Kamu ingin membunuhku? Kamu terlalu naif. Blut White membuka mulutnya, memamerkan taringnya saat ia menyerang Jendral Gu Yue. Bam! Di tengah ledakan keras, kekuatan besar melonjak dan menghempaskan mereka berdua jauh-jauh. Keduanya terluka parah. Gunung tidak akan berubah, sungai akan terus mengalir. Adik laki-laki, permusuhan hari ini akan terbalas di masa depan. Jendral Gu Yue tertawa keras sambil mengepakkan sayap kelelawar hitam di punggungnya, hendak terbang menjauh. Tiba-tiba, bayangan besar menyelimuti dirinya. Dia mengangkat kepalanya, itu adalah Raja Bango Terbang Paru Besi yang terluka parah. Itu tidak mati, sial, ekspresi Jendral Gu Yue berubah. Setelah dicegat oleh Raja Bango Terbang Paru Besi, Master Tensuru pun bergegas menjepitnya. Akhirnya, Raja Bango Terbang jatuh ke tanah, dan kekuatan darahnya hancur. Master Tensuru meraih kepala Jendral Gu Yue, melayang di udara, tatapannya tidak fokus untuk beberapa saat sebelum kembali sadar. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa tiga kali, sebelum tawanya berubah menjadi isak tangis. Setelah melepaskan diri beberapa saat, dia terbang menuju Gunung King Mao. Tapi dia ditekan oleh ledakan diri Bai Ningbing, dan tidak punya pilihan selain menggunakan jade Gu yang mengubur kehidupan. Ketika dia keluar dari es, dia dengan panik mencari, tetapi hanya berhasil menggali Fang Zheng yang sekarat. Pemandangan di dinding dengan setia menunjukkan pemandangan saat itu. Apa yang terjadi selanjutnya tidak layak untuk disebutkan, itu adalah pemandangan dalam perjalanan pulang dari Master Tensuru. Cran Gate adalah salah satu sekte tertua di benua tengah. Secara historis, ketika anggota sekte keluar untuk menjalankan misi mendesak, mereka akan membawa cacing Gu untuk mencatat proses misi tersebut. Terlepas dari apakah misinya berhasil atau tidak, Master Gu akan melapor kembali ke gunung, dan sekte tersebut akan melakukan penilaian berdasarkan proses yang tercatat. Meskipun Master Tensuru adalah seorang tetua sekte, dia tidak dikecualikan dari aturan ini. Tapi dia terlalu senior, dan hanya sedikit Master Gu di Cran Gate yang memiliki kualifikasi untuk menilai dia. Bahkan pemimpin sekte Bango Abadi saat ini tidak memilikinya. Namun, pada saat ini, lelaki tua itu duduk bersila di depan Master Tensuru. Tapi itu luar biasa. He Feng Yang, tetua tertinggi, Master Gu Peringkat 6, yang dikenal sebagai Dewa Terbang Bango Bersayap. Dia mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang hitam, dan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia duduk bersila di atas sajadah. Wajahnya seperti remaja, lembut seperti batu giyok, alisnya yang hijau tua panjang dan ramping, mencapai sampai ke pinggangnya. Matanya yang dalam dan tenang menatap gambar di dinding, lalu perlahan-lahan dia menarik pandangannya. Master Tensuru berdiri dengan hormat di depannya, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Faktanya, Master Tensuru telah tertidur selama hampir seribu tahun, dan Immortal Sen masih juniornya. Namun, apa yang disebut kualifikasi tidak pernah didasarkan pada usia, melainkan kekuatan. Meskipun Master Tensuru adalah Master Peringkat 5 dan hanya satu peringkat lebih rendah dari Hefeng Yang, dia tetaplah Master Peringkat 5. Tapi inilah perbedaannya. Bagaikan perbedaan antara langit dan bumi, seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Peringkat 5 adalah makhluk fana, peringkat 6 adalah makhluk abadi. Tuan Tensuru, Hefeng Yang berbicara perlahan, suaranya jernih dan lembut seperti aliran sungai. Iya, Tuan Tensuru dengan cepat merespons. Kamu membunuh pengkhianat sekte kali ini, tapi tidak mengambil guteng korak darah. Sebaliknya, kamu dipermainkan dan ditekan oleh dua junior, di dalam ruangan, suara Hefeng Yang bergema. Kepala Tuan Tensuru terkulai lebih rendah lagi. Dia menunjukkan ekspresi malu. Namun, salah satu dari mereka memiliki fisik jiwa es gelap utara. Tidak aneh jika Anda ditekan. Hal yang mengembirakan adalah Anda melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah anak muda yang Anda bawa kembali benar-benar saudara kembar dari anak muda di lukisan itu? Hefeng Yang bertanya. Saya sudah selidiki, memang begitu. Orang yang melarikan diri adalah kakak laki-laki Fang Yuan. Yang ditangkap adalah adik laki-laki Fang Zheng. Yang lebih menakjubkan lagi adalah hubungan kedua bersaudara ini tidak baik. Setelah saya menunjukkan kepada Fang Zheng video saudaranya membantai anggota klannya, dia ingin segera membunuh saudaranya. Tuan Tensuru tertawa sinis. Hefeng Yang sedikit menganggup, sepertinya kamu sudah punya rencana. Tapi apakah Anda punya cukup waktu? Ekspresi Tuan Tensuru berubah. Nada suaranya tiba-tiba menjadi suram. Kamu benar, tetua agung. Saya telah mencapai batas umur saya. Saya adalah orang yang sekarat. Saya hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Bahkan jika aku memiliki life burial jadegu, itu tidak akan mengubah situasi ini. Dalam situasinya, hanya dengan menemukan umur Gu, dia bisa menyelesaikan akar masalahnya. Tapi umur Gu sulit ditemukan. Ada beberapa di gerbang derek, tapi ini bukan gilirannya. Itu selalu berada di tangan pemimpin sekte dan beberapa tetua tertinggi. Jadi belum lama ini, aku menyerahkan tabungan hidupku dan cacinggu untuk ditukar dengan kutu yang mengerami roh. Saya akan membawa Fang Zheng ke sekte dan menjadikannya sebagai murid saya. Setelah itu, saya akan membimbingnya untuk memurnikan Kinsip Blutuom. Setelah itu, aku akan mendesaknya untuk membunuh saudaranya dan mengambil kembali gu tengkorak darah untuk gerbang bangau. Kata Tuan Tensuru. Hefeng Yang sedikit mengangkat alisnya, sepertinya kamu sangat yakin dengan rencanamu. Tapi apakah Fang Zheng itu benar-benar akan dimanipulasi olehmu? Meski bakatnya lumayan, dia masih anak-anak. Setelah saya mati, saya akan menyimpan jiwa saya dalam roh yang mengerami kutu. Itu akan menemaninya saat ia tumbuh dan membimbing budidayanya. Jalan telah diaspal untuknya, dia hanya bisa berjalan di atasnya. Pada titik ini, Master Tensuru berlutut di tanah, bersujud dan memohon, Elder, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Hefeng Yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Terima kasih Tetua, Terima kasih Tetua. Tuan Tensuru sangat gembira. Pergi, saya akan menunggu kabar baik Anda. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, saya pasti akan berhasil. Suara Master Tensuru bergetar karena kegembiraan, dia hanya bisa mundur. Perbatasan Selatan, Gunung Wanceng, Kota Kelantai. Tembok kota batu hitam yang tinggi dan tebal membentang ribuan li. Kota Kelantai dimulai dari pinggang gunung, dengan rumah-rumah batu dan bangunan besi yang tak terhitung jumlahnya ditata secara berurutan, membentang hingga ke puncak gunung. Di bawah sinar matahari, kota ini dipenuhi orang dan kereta, itu adalah tempat kemakmuran. Paviliun pemimpin klan berada di dekat puncak gunung, dijaga ketat dan hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Tim patroli bergiliran berpatroli, para mastergu semuanya cakap dan teliti. Di atap paviliun pemimpin klan, dua orang berdiri. Salah satunya adalah pria parubaya, ekspresinya sedingin baja, tapi matanya menyembunyikan kelembutan. Berdiri di sampingnya adalah seorang gadis muda, tatapannya sedih namun tegas. Itu adalah Tai Ruonan. Kamu baru kembali beberapa hari, tapi ini sudah ke sembilan belas kalinya Anda meminta saya mengundurkan diri. Kematian ayahmu membuatku sangat sedih. Kamu kehilangan ibumu ketika kamu masih muda, dan sekarang ayahmu, tapi kamu harus ingat, kamu masih memiliki aku sebagai pamanmu. Anda adalah keponakan saya, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko. Patriar keluarga Tai menghela nafas. Tatapan Tai Ruonan membara. Dia menatap lurus ke arah pemimpin klan Tai, Paman, tahukah kamu? Meskipun ayah telah tiada, aku merasa bahagia untuknya dalam kesedihanku. Kehidupan ayah bertekad untuk memberantas kejahatan, untuk menghukum penjahat. Dia melakukannya, bahkan ketika dia terluka, dia tidak mundur. Dia bertahan, berjalan di jalannya sendiri. Dan sekarang, sudah waktunya bagi saya untuk melanjutkan. Pemimpin klan Tai Linglung. Saat ini, dia melihat bayangan Tai Sueleng pada Tai Ruonan. Mirip sekali, mata ini, tatapan ini. Dalam keadaan Linglung, pemimpin klan Tai sepertinya telah kembali ke masa mudanya. Tai Sueleng berdiri di sampingnya, menatap menara penindas iblis di puncak gunung, berkata dengan tegas, aku akan membunuh semua penjahat di dunia, dan biarkan dunia dipenuhi dengan keadilan dan cinta. Saya akan memenjarakan semua anggota jalur iblis di menara penindas iblis. Biarpun aku mengisi menara penindas iblis sampai penuh. Sumpah masa lalu masih terngiang-ngiang di telinganya. Tapi sahabatnya sudah tidak ada lagi. Mata di depannya menyatu, pemimpin ke lantai menggelengkan kepalanya, menghilangkan kenangan itu. Dia memandang gadis keras kepala di depannya dengan tatapan yang dipenuhi kekaguman dan cinta, kekhawatiran dan dorongan. Jalan yang kamu pilih adalah jalan yang kamu pilih. Tidak mudah untuk berjalan terus. Tai Ruonan tidak menjawab, tapi menoleh untuk melihat ke puncak gunung. Di titik tertinggi gunung Wan Cheng, terdapat menara besi yang megah. Ia memiliki aura yang agung, seolah mampu menopang langit, menginjak pegunungan yang tinggi. Awan putih berbentuk seperti kabut, melingkarinya sehingga tampak buram bagi orang luar. Itu menambahkan lapisan misteri padanya. Menara ini tidak hanya menjadi pemandangan megah di perbatasan selatan, tetapi juga terkenal di dunia. Bahkan di benua tengah, banyak orang pernah mendengarnya. Menara penindas setan. Menara itu tingginya seribu kaki, dengan hampir seratus lantai. Menara itu sederhana dan tanpa hiasan. Itu megah dan penuh perubahan, mengeluarkan aura lurus. Sejak dibangun, Master Gu Klantai telah memenjarakan banyak Master Gu Iblis di dalamnya. Ratusan, ribuan, puluhan ribu. Bahkan pemimpin Klantai mungkin tidak mengetahuinya. Itu adalah simbol dari jalan lurus, kebanggaan terdalam dari Klantai Gu Masters. Banyak setan dan pewaris setan mengubur ambisi mereka di sini, meninggalkan kesedihan, penyesalan, kengganan dan penyesalan. Master Gu Iblis akan menjadi pucat saat membicarakannya, sedangkan Master Gu Yang Sale akan sangat gembira saat membicarakannya. Tai Ruonan berbicara dengan nada tegas, seolah-olah berbicara dengan pemimpin Klantai, atau pada dirinya sendiri, ada Menara Penindas Iblis di puncak gunung Nguanceng. Aku juga memiliki Menara Penindas Iblis di hatiku. Ayah belum selesai menempuh jalan ini, jadi izinkan saya menggantikannya dan terus menempuhnya. Aku tidak tahan lagi, Chen Chui Hua merasa pusing, pandangannya kabur, dan dia merasa mual dari waktu ke waktu, ingin muntah. Tapi dia tidak bisa muntah, seluruh tubuhnya lemah, dan gelombang kelelahan menyerangnya. Rencana awalnya adalah bertahan selama tiga hari, tetapi setelah satu hari, dia tahu dia terlalu optimis. Bahaya yang ditimbulkan oleh bisa ular itu semakin parah. Dia tahu dia dipaksa masuk ke dalam tebing, dan harus menemukan cacing Gu yang menyembuhkan sesegera mungkin. Berengsek, jika bukan karena kedua pencuri itu, saya mungkin sudah menangkap cacing Gu liar dan menyembuhkan bisa ularnya. Dia gelisah, sejak dia diracuni, dia berusaha mencari cacing Gu yang bisa menyembuhkan. Namun hutan yang luas penuh dengan bahaya, dan dia tidak memiliki metode apapun untuk menangkap cacing, jadi dia tidak mengalami kemajuan. Bai Ningbing mengangkat belati di tangannya, hendak memotong telinga kanannya. Tunggu, Fang Yuan mengulurkan tangannya, meraih lengannya. Bilah tajam itu hanya berjarak beberapa inci dari telinga kanan Bai Ningbing. Untuk menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, dia perlu memotong telinga kanannya dan menggantinya. Itu hanya sekedar telinga, itu bukan masalah besar. Dibandingkan dengan panen besar, Bai Ningbing tidak merasa kasihan. Para penggarap setan sangat kejam dan tanpa ampun. Mereka kejam terhadap orang lain, tetapi lebih kejam lagi terhadap diri mereka sendiri. Dan orang-orang inilah yang bisa menyerah dan menyerah, yang bisa mencapai hal-hal besar. Tidak perlu dipotong, dia sudah keluar. Fang Yuan berkata, dan mulai bergerak. Dia menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, dan mengikuti di belakang Chen Cui Hua. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara perkelahian. Keduanya tetap berada di dekat semak yang subur, menyelinap lebih dekat. Mereka melihat gumaster wanita iblis ini bertarung dengan babi hutan berkepala dua. Setelah menonton beberapa saat, mata keduanya bersinar karena kegembiraan. Kondisi Chen Cui Hua sangat buruk, kekuatan tempurnya telah turun lebih dari setengahnya. Adapun babi hutan berkepala dua ini adalah seratus raja binatang buas yang memiliki Gu pertahanan. Ini akan menjadi pertarungan gesekan, kita bisa memanfaatkannya. Dia benar-benar mengubur kentang guntur yang hangus. Aneh, Master Gu ini sudah bertarung begitu lama, namun esensi purbanya belum habis. Sepertinya dia punya Gu pendukung, seperti trate harta karun esensi surgawi, Gu gelembung ikan, dan sebagainya. Setelah memperhatikan beberapa saat, Fang Yuan merasa waktunya telah tiba, dan memanggil Steel Scales Gu, lalu menyerahkannya kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing menganggup mengerti. Dia menyembunyikan tubuhnya, dan diam-diam mendekat. Bam! Dengan ledakan keras, babi hutan berkepala dua itu menginjak kentang gu guntur hangus lainnya. Kali ini, ia benar-benar roboh dan tidak bisa bangkit lagi. Ia jatuh ke tanah, berjuang terus-menerus. Sebuah lubang meledak di perutnya. Ususnya perlahan mengalir keluar. Darah segar mengalir keluar. Babi hutan sialan ini, kulitnya sangat tebal. Itu meledak begitu lama sebelum mati. Chen Cui Hua bernapas dengan kasar, bersandar pada batang pohon, pandangannya menjadi hitam. Pertarungan sengit ini telah membuatnya tidak berdaya sama sekali, dan dia diliputi oleh kelelahan yang luar biasa. Ketakutan di hatinya mendukungnya, tidak membiarkannya pingsan. Saya tidak bisa, saya harus segera kembali ke gua, jika saya pingsan di alam liar, itu terlalu berbahaya. Dia akan menyerang. Tiba-tiba dia mendengar suara angin kencang. Aneh, kenapa ada angin? Ini adalah pertanyaan terakhirnya dalam hidupnya. Bai Ningbing dengan sabar mendekatinya selangkah demi selangkah, serangannya secepat kilat. Dia menggunakan kematian babi hutan itu, dan pikiran santai guru-guanita iblis itu untuk membunuhnya dalam satu serangan. Kepala Chen Cui Hua dihancurkan oleh Chen Sau Golden Centipede. Itu hancur berkeping-keping, tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mengerti, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berjalan cepat. Bai Ningbing sudah berjongkok, pikirannya memasuki celah Chen Cui Hua, dan berkata dengan sedikit kecewa, hanya ada tiga Gu di celah itu. Cacing Gu yang dimurnikan oleh Master Gu agak kaku, tidak secepat cacing Gu liar. Master Gu perempuan iblis itu sudah mati. Dinding bukaan perlahan-lahan menjadi gelap, namun ketiga Gu ini masih berada di dalam. Tapi ini bukan masalah bagi Fang Yuan. Penjarahan Gu, dia menghendaki, dan dengan mudah menghabisi ketiga Gu ini. Yaitu, Gu rumput karung beras dan Gu semak duri besi. Dan ibu Gu kacang guntur gosong. Tentu saja bukan itu saja. Fang Yuan mencari selama beberapa saat, dan menemukan Gu kaki berbulu dan Gu rumput lompat di kaki Master Gu wanita iblis itu. Akhirnya, dia menemukan kutu buku di otaknya yang hancur. Namun sayang, kutu buku ini sudah dibunuh oleh Bai Ningbing dalam satu serangan. Kutu buku ini seharusnya menjadi warisan. Isi di dalamnya membantunya mempelajari banyak hal tentang Master Gu. Pasti ada resep rahasia dan lain sebagainya. Fang Yuan berkata dengan menyesal. Lupakan tentang kutu buku. Master Gu iblis ini sebenarnya tidak memiliki Gu penyembuh. Bai Ningbing kecewa. Fang Yuan terdiam, tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada penyembuhan Gu. Dia sudah menduga hasil ini. Master Gu perempuan iblis itu terkena racun ular. Jika dia memiliki Gu penyembuh, meskipun Gu tersebut tidak disterilkan, kondisinya tidak akan menyedihkan. Yang membuatnya penasaran adalah, dalam pertarungan sebelumnya, penampilan Master Gu wanita iblis itu sangat aneh. Terutama dalam hal esensi purba, kecepatan pemulihannya melampaui nilai A, sebanding dengan 10 fisik ekstrim. Tapi dia bukan salah satu dari 10 fisik ekstrim, dan hanya memiliki bakat tingkat A. Gu yang dia kumpulkan tidak membantunya memulihkan esensi purba. Jadi begini cara peti itu dibungkus. Pada saat ini, Bai Ningbing membuka kain pembungkus dada guru Gu wanita iblis itu. Tatapan Fang Yuan terfokus, melihat tato segitiga berwarna perak di dada mayat itu. Ini jam tangan ketiga, Gu. Henry Fang terkejut. Jam ketiga Gu, apa itu? Bai Ningbing mengangkat alisnya dan bertanya. Gu ini berada di peringkat 5, dan dapat mempercepat waktu sebanyak 3 kali lipat. Ini hanya dapat digunakan sekali, dan merupakan tipe Gu yang dapat dikonsumsi. Jika digunakan pada Master Gu, akan terbentuk tato segitiga berwarna perak di dada mereka. Segera setelah itu, Fang Yuan menjelaskan secara detail. Jam tangan ketiga Gu, jika digunakan pada Master Gu, dapat mempercepat waktu pribadi Master Gu sebanyak 3 kali lipat. Sungai waktu melonjak dan mengalir dengan kecepatan yang sama. Bagi orang normal, satu hari adalah satu hari. Namun bagi seseorang yang terkena dampak jam tangan ketiga Gu, satu hari setara dengan tiga hari waktu singkat. Chen Cui Hua, yang terpengaruh oleh jam tangan ketiga Gu, pasti akan mengalami kemajuan kultifasi yang pesat. Yang lain akan menghabiskan satu hari untuk memelihara bukaannya, tetapi dia akan menghabiskan tiga hari untuk memeliharanya. Efek budidayanya terlihat jelas. Ada manfaat besar lainnya, dan itu adalah kecepatan pemulihan esensi purba. Di tubuhnya, sungai waktu mengalir lebih cepat, tiga kali lebih cepat dari orang normal. Dengan demikian, kecepatan pemulihan esensi purba juga tiga kali lebih cepat. Ini juga sebabnya, dalam pertarungan sebelumnya, kecepatan pemulihan esensi purbanya mengejutkan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Namun secara seimbang, ada kelebihan dan kekurangannya. Jam tangan ketiga Gu memiliki manfaat yang sangat besar, tetapi juga memiliki kerugian yang sangat besar. Pertama, kerugian terbesar adalah hilangnya umur. Ketika waktu mengalir lebih cepat tiga kali lipat, umur seseorang akan jauh lebih pendek, berkurang menjadi sepertiga dari aslinya. Chen Cui Hua telah menerima warisan kurang dari setahun, tetapi baginya, itu adalah dua hingga tiga tahun. Kedua, cedera apapun yang memerlukan waktu untuk sembuh akan semakin parah. Racun ular piton hijau membutuhkan waktu untuk meresap secara perlahan, dan kerusakannya akan semakin parah. Ketika orang lain diracuni oleh racun ini, satu hari adalah efek satu hari. Tetapi ketika Chen Cui Hua diracuni, satu hari adalah tiga hari efek akumulasi. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Terpengaruh oleh jam tangan ketiga Gu, tampaknya warisan gadis ini setidaknya merupakan warisan peringkat lima. Sayangnya, mutiara di hadapan babi, jatuh ke tangan orang-orang tersebut. Bai Ningbing mendengus, memandangi mayat tanpa kepala di kakinya dengan sedikit jijik. Dalam jangka panjang, jam tangan ketiga Gu sangat berbahaya, dan secara paksa mengurangi umur seorang Master Gu hingga sepertiganya. Namun nyatanya, itu sangat berguna bagi para Master Gu Iblis. Karena para Master Gu Iblis biasanya bertarung sendirian, tanpa dukungan klan atau sekte. Mereka juga harus bertahan melawan jalan yang benar, sehingga mereka harus memprioritaskan kelangsungan hidup. Hanya bertahan hidup adalah yang paling penting. Segala sesuatu yang lain kosong. Dan semakin tinggi budidayanya, semakin tinggi pula peluang untuk bertahan hidup. Jam tangan ketiga Gu memadatkan masa hidup Guru Gu, memadatkan kecemerlangan seumur hidup dan berkembang, seperti bunga sakura atau kembang api yang melayang, singkat namun indah. Namun tanpa jam tangan ketiga Gu, bunga sakura akan musnah sebelum bisa mekar. Ini tidak aneh. Master Gu yang menggunakan jam tangan ketiga Gu semuanya adalah orang-orang pemberani dan rajin. Namun karakter gadis ini berbeda. Dia pemalu dan suka menunda-nunda, tidak memiliki keberanian untuk maju. Wajar jika dia berakhir seperti ini hari ini. Fang Yuan melirik mayat di tanah, sebelum mengalihkan pandangannya. Ekspresi Bai Ning Bing agak jelek. Tanpa Gu penyembuh, apa yang akan terjadi? Master Gu wanita iblis di hadapannya adalah contoh terbaik. Apakah ini juga gambaran masa depannya? Fang Yuan tersenyum dan menepuk bahunya, menghibur, jalan di dunia ini semuanya diciptakan oleh manusia. Tapi setiap orang punya jalannya masing-masing, selebar apapun jalan orang lain, belum tentu itu cocok untukmu. Anda dan saya berjalan di jalan kita masing-masing, apa yang perlu dikhawatirkan? Bai Ning Bing mendengar ini, dan ekspresinya linglung, sebelum perlahan-lahan bangkit. Dia menganggup dan berkata, kamu benar. Fang Yuan menyipitkan matanya, memandangi hutan luas di depannya. Setelah membunuh Master Gu yang jahat ini, dia mendapatkan beberapa cacing Gu, menyebabkan kekuatannya meningkat tajam. Namun dia juga tahu bahwa dia kekurangan Gu penyembuh, dan pada saat yang sama, dia tidak menaruh harapan pada keberuntungannya. Selanjutnya, dia mungkin mendapatkan Gu penyembuh, atau dia mungkin akan berakhir seperti guru Gu wanita iblis ini, mati tanpa hasil apapun, menunggu kesembuhan dengan cemas. Mungkin di saat berikutnya, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh kelompok binatang buas, ambisi hidupnya lenyap. Tapi apa bedanya? Jalan itu ada di bawah kakinya, dia hanya harus melanjutkan. 216. Swash swash swash. Di dalam celah, ombak naik dan turun terus-menerus, menghantam dinding bukaan. Ombaknya berwarna hijau zamrut, ombaknya bergelombang tanpa henti. Ini adalah esensi purba peringkat 1 tahap awal. Master Gu peringkat 1 memiliki esensi purba tembaga hijau. Tahap awal berwarna hijau zamrut, tahap tengah berwarna hijau pucat, tahap atas berwarna hijau tua, dan tahap puncak berwarna hijau tua. Dinding bukaan di sekelilingnya bersinar terang, dan di bawah pengaruh gelombang hijau zamrut, fondasinya bertambah sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, cahaya putih bersinar terang, sebelum meredup. Cahaya putih mengembun, membentuk riak seperti air. Pada saat ini, lapisan cahaya pada dinding bukaan semakin dalam menjadi lapisan air. Selesai. Saya akhirnya naik dari peringkat 1 tahap awal ke tahap tengah. Sedikit rasa gembira muncul di hati Fang Yuan. Dinding bukaan gumaster tahap awal adalah film ringan, sedangkan tahap tengah adalah film air. Setelah lapisan air terbentuk, itu berarti budidaya Fang Yuan telah kembali ke peringkat 1 tahap tengah. Sudah lebih dari 20 hari sejak aku membunuh gumaster wanita iblis itu. Selama periode ini, saya berkultivasi siang dan malam tanpa henti, tidak menyanyiakan satu momen pun. Tidak aneh jika kultivasi saya meningkat ke tahap menengah. Fang Yuan perlahan membuka matanya. Sayang sekali, jika saya memiliki cacing likor, kecepatan saya akan lebih cepat lagi. Cacing likor bisa meningkatkan esensi purba master gu peringkat 1 dalam skala kecil. Menggunakan cacing likor untuk membantu budidaya dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Setelah kelahiran kembali Fang Yuan, selain jangkrik musim semi-musim gugur, hal pertama yang ia peroleh adalah cacing minuman keras. Setelah itu, dia membeli satu lagi dari karavan, dan memurnikan keduanya menjadi cacing minuman keras empat rasa. Sayangnya, cacing minuman keras empat rasa hanya efektif untuk master gu peringkat 2, dan tidak membantu Fang Yuan saat ini. Faktanya, Fang Yuan telah memperoleh tiga cacing likor di gunung Qing Mao. Yang ketiga adalah rampasan perang yang diperolehnya dari membunuh Yao Le milik Gu Yue. Cacing minuman keras ini telah berada di tangan Fang Yuan, sampai ayah dan anak perempuan Tai datang ke gunung Qing Mao. Untuk mencegah ketahuan dan takut akan metode pendeteksian Tai Sueleng, dia menghancurkan cacing likor dan rampasan perang lainnya. Banyak hal telah terjadi, entah tindakannya benar atau salah, sejak Fang Yuan melakukannya, dia tidak pernah menyesalinya. Saat ini, jika dia menyimpan cacing likor di tangannya, itu pasti akan membantunya. Tapi setidaknya selama seluruh proses, ayah dan anak dari keluarga Tai tidak mengetahui tentang obat Gu Yue. Jika saya memurnikan cacing minuman keras empat rasa secara terbalik, saya akan dapat memperoleh cacing minuman keras revolusi pertama. Sayangnya, ada banyak persyaratan untuk pemurnian terbalik, dan saya belum dapat memenuhinya. Gu Masters memelihara Gu, menggunakan Gu, menyempurnakan Gu. Penyempurnaan Gu dibagi menjadi penyempurnaan fusi dan penyempurnaan terbalik. Penggabungannya adalah meningkatkan cacing Gu peringkat rendah menjadi cacing Gu peringkat tinggi. Reverse Refinement justru sebaliknya. Ada banyak cara untuk membalikkan pemurnian cacing minuman keras empat rasa. Dia bisa menggunakan anak hilang Gu untuk mendapatkan dua cacing likor peringkat satu. Atau dia bisa menggunakan refert Gu, tapi cara ini hanya bisa mendapatkan satu uom likor. Jika dia menggunakan Gu transformasi kupu-kupu, dia akan mendapatkan kupu-kupu ki yang menakutkan. Jika dia menggunakan Gu yang tidak dapat diprediksi, uom Gu yang dia peroleh tidak akan pasti, bahkan mungkin uom Gu yang benar-benar baru. Bagi Fang Yuan, solusi terbaik adalah mendapatkan anak yang hilang, Gu. Tapi anak hilang Gu jauh lebih berharga daripada cacing likor, terlalu sulit untuk mendapatkannya. Solusi paling praktis tetaplah refert Gu. Jika dia menggunakan refert Gu, dia akan kehilangan cacing likor. Tapi Fang Yuan tetap memilih melakukannya tanpa ragu-ragu. Menyimpan cacing minuman keras empat rasa dan menggunakannya setelah dia mencapai peringkat dua berada dalam situasi yang stabil. Saat ini, Fang Yuan berada dalam situasi genting, berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Dan semakin cepat budidayanya, semakin tinggi peluangnya untuk bertahan hidup. Mencicit-mencicit. Di luar gua terdengar tangisan monyet, begitu pula langkah kaki. Telinga Fang Yuan bergerak-gerak, dia sangat familiar dengan langkah kaki ini. Benar saja, tidak lama kemudian, Bai Ningbing muncul di hadapan Fang Yuan. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan pakaian berduri. Jubah khusus ini seluruhnya terbuat dari tanaman merambat berwarna hijau tua dan duri kayu hitam yang tajam. Meskipun memberikan efek pertahanan pada Bai Ningbing, itu juga dapat digunakan sebagai serangan. Bagi mereka yang bertarung dengan tangan kosong, duri kayu yang sekeras baja ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Lapisan pakaian berduri ini terbentuk dari semak duri besi gu. Setelah Bai Ningbing membunuh gu master wanita iblis, dia mengincar gu rumput peringkat tiga ini. Dia memintanya dan menyempurnakannya menjadi gu vitalnya. Sangat merepotkan. Setiap kali saya memasuki gua, saya harus sangat berhati-hati. Kentang petir gu yang hangus itu, tidak bisakah kamu menguburnya lebih sedikit? Dia mengerutus sambil menatap kakinya, terkadang melompat, terkadang melangkah, dengan hati-hati menghindari beberapa titik. Lebih baik aman daripada menyesal. Fang Yuan menjawab dengan acuh tak acuh, sebelum melihat ke pinggang Bai Ningbing. Di pinggangnya tergantung seutas tali monyet. Monyet-monyet ini berukuran kecil, yang terbesar tidak lebih dari satu lengan. Mereka berkepala bulat, dan tubuhnya ditutupi bulu hitam halus dan tebal, berkilau dan bersinar. Yang paling menarik perhatian adalah dedaunan yang tumbuh di pinggang mereka. Daun-daun hijau ini membentuk lingkaran dan disambung menjadi satu, menutupi pinggul dan pantat kera. Itu tampak persis seperti rok rumput. Monyet-monyet ini adalah monyet rok rumput. Monyet rok rumput itu enak, dan akhir-akhir ini, Bai Ningbing dan Fang Yuan memakannya. Monyet rok rumput yang ditangkap juga menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berjuang sekuat tenaga, tapi sia-sia. Seluruh gua bergema dengan tangisan mereka yang melengking dan panik. Melihat waktu itu, sudah jam makan siang. Pangganglah, aku sedikit lapar. Bai Ningbing mengusap perutnya, melemparkan monyet rok rumput yang digantung itu ke tanah. Aku akan mengurusnya dulu, kamu bisa memanggangnya. Daging yang kamu panggang jauh lebih enak daripada dagingku. Dia berjongkok, hendak membunuh monyet-monyet itu. Fang Yuan menghentikannya, hari ini, saya akan mengajari Anda cara baru untuk memakannya. Segera, dia mengaitkan jarinya, dan seberkas cahaya darah keluar dari celah Bai Ningbing. Cahaya darah mendarat di tangan Fang Yuan dan berubah menjadi tanda bulan darah. Itu adalah gubulan darah. Di telapak tangan Fang Yuan, cahaya merah samar muncul. Meskipun gublut mun adalah gu peringkat tiga, Fang Yuan tidak menggunakannya untuk menyerang, sehingga ia hampir tidak bisa mengendalikannya. Bai Ningbing tidak tahu apa yang direncanakan Fang Yuan, tapi mata birunya menatap tanpa berkedip. Dia melihat Fang Yuan mengulurkan tangannya, mengangkat salah satu monyet rok rumput. Dia mencengkeram leher monyet tersebut, menyebabkannya tidak bisa menggerakkan kepalanya. Selanjutnya, dia meletakkan telapak tangannya yang bercahaya merah di kepala monyet itu, melingkarinya sekali. Saat itu, dia menggunakan mun fali gu untuk membuka batu. Sekarang, dia menggunakan blut mun gu untuk memotong kepala monyet itu. Setelah melingkari telapak tangannya, esensi purba dicelah Fang Yuan benar-benar habis. Lampu merah di telapak tangannya menghilang, dan Fang Yuan tersenyum, dengan ringan meraih kepala monyet itu, mengangkatnya. Segera, separuh kepala monyet itu terkoyak. Otak monyet putih utuh terekspos ke udara. Monyet rok rumput berjuang mati-matian, merasakan sakit yang menyayat hati. Ceritanya tajam dan memekakan telinga, bergema tanpa henti di dalam gua. Namun Fang Yuan memiliki kekuatan dua babi hutan, tangannya seperti penjepit, tidak bergerak sama sekali. Tangan dan kaki monyet rok rumput itu tidak memiliki cakar, dan halus. Benda itu menggores lengan Fang Yuan, namun tidak melukainya sama sekali. Rasakanlah otak monyet yang segar ini. Mengatakan demikian, Fang Yuan mengeluarkan sesendok sup dan menyerahkannya kepada Bai Ning Bing. Apakah kita akan memakannya mentah-mentah seperti ini? Bai Ning Bing ragu-ragu saat dia melihat otak monyet putih yang bercampur dengan bekas darah. Fang Yuan tersenyum, mendemonstrasikannya terlebih dahulu. Dia menggunakan sendok sup untuk memotong otak monyet, mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tenggorokannya bergerak, dan dia menelannya. Saat itu juga, tangisan monyet rok rumput dinaikkan satu oktav. Tubuhnya gemetar seperti tersengat listrik, anggota tubuhnya bergerak-gerak seperti sedang kejang. Bai Ning Bing mencobanya, mengeluarkan sesendok otak monyet dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa vanilla langsung menyebar di lidahnya, tanpa bau darah sedikitpun. Rasanya selembut tahu, dan dengan gigitan ringan, seluruh otak monyet melele di mulutnya, dengan sedikit rasa manis dan sejuk, memenuhi mulutnya dengan air liur. Jakunnya bergerak, dan dia menelan otak monyet itu. Mata birunya langsung bersinar terang. Wajahnya yang putih dan bening juga menunjukkan sedikit keracunan. Ini sangat enak, seru gadis itu. Hanya monyet rok rumput jenis ini yang bisa begitu enak. Otak monyet mereka adalah kelesatan alami. Fang Yuan berkata sambil mengambil sesendok lagi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Merupakan hal kecil yang membahagiakan bahwa dia telah maju ke tingkat menengah. Sekarang setelah dia memakan otak monyet, dia merasa lebih puas. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, dan gerakannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya, menelan seteguk otak monyet untuk kedua kalinya. Setelah beberapa saat menjadi gila, monyet rok rumput yang kepalanya dibela ini berada di ambang kematian. Matanya yang cerah, seperti permata, telah meredup sepenuhnya. Ketika monyet rok rumput lainnya melihat keadaan rekannya, mereka berjuang mati-matian, berusaha melarikan diri. Namun di bawah ikatan tali rami, perjuangan mereka sia-sia. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berguling-guling di tanah. Makan otak monyet ini mirip dengan makan es krim atau es krim di bumi. Keduanya bekerja sama, dan dengan cepat menghancurkan otak monyet. Lagi-lagi, Bai Ningbing mengjelat bibirnya dan melambaikan sendok seolah-olah belum cukup. Esensi purba Fang Yuan telah pulih hingga 90 persen. Dia menggunakan trik yang sama dan membelah otak monyet lainnya. Sesaat, makanan lezat masuk ke mulut mereka, dan mereka berdua makan dengan gembira. Di dalam gua, jeritan dan lolongan monyet rok rumput yang menyakitkan dan melengking bergema. Usai memakan otak kera, mereka memanggang daging kera tersebut. Daging monyet rok rumputnya enak, terutama bagian dadanya. Rasa daging monyet utuhnya mirip dengan ikan bakar di atas irisan tebu. Rumput karung beras. Fang Yuan menghendaki, dan menembakkan lampu hijau dari celahnya. Lampu hijau mendarat di tanah, dan segera tumbuh. Dalam waktu beberapa saat, tunas hijau itu tumbuh menjadi daun hijau, dan daun hijau itu tumbuh menjadi tanaman merambat. Tanaman merambat bergerak, dan setelah menutupi area seluas 10 meter, beberapa cabang tumbuh, dan daun-daun besar tumbuh. Daun-daun ini montok seperti ember. Awalnya hanya seukuran jari, namun lama-kelamaan membesar menjadi seukuran kepalan tangan, dan akhirnya seukuran mangkuk, sebelum dianggap matang. Bai Ningbing paham dengan prosesnya, dan memetiknya terlebih dahulu. Dia membuka ikatan bagian atas daunnya, dan ada segenggam beras di dalamnya. Butir berasnya montok, putih dan tanpa cacat. Bai Ningbing mendongak, dan menuangkan sesuap nasi. Setelah mengunyah dan menelan, dia memakan daging monyet tersebut. Perut yang kenyang adalah semacam kebahagiaan. Dia menghela nafas. Bagaimana kabar monyet rok rumput? Henry Fang bertanya. Tatapan Bai Ningbing terfokus, tidak apa-apa jika kita tidak masuk jauh ke dalam hutan. Tapi begitu kita masuk lebih dalam, tiga raja monyet akan muncul. Wine yang Anda inginkan ada di tengah hutan, Anda mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Jika Anda menyukai karya ini, selamat datang di Isou. 217. Di dunia ini, bukan hanya manusia yang tahu cara menyeduh anggur. Catatan paling awal tentang anggur berasal dari legenda Renzu. Renzu mencungkil mata kiri dan kanannya, mengubahnya menjadi putra sulungnya, Fer dan Gritsun, dan putri keduanya, Desolate Guyue. Matahari besar yang hijau dan Guyue yang sunyi bersama siang dan malam, mau tak mau dia mempunyai perasaan pada adiknya. Tapi Desolate Guyue berulang kali menolak pengejaran Fer dan Gritsun. Fer dan Gritsun merasa sangat frustrasi karena hal ini. Dia tahu dia membutuhkan bantuan, karena itu dia meminta bantuan kebijaksanaan Gu. Pada awalnya, kebijaksanaan Gu mengabaikannya, bersembunyi sejauh mungkin. Tapi Fer dan Gritsun tetap bertahan, Gu kebijaksanaan tidak bisa menahan pelecehannya dan hanya bisa memberitahunya sebuah metode. Di dunia timur, ada sekelompok monyet persik madu. Mereka sudah menyeduh anggur, minumlah dulu, lalu temui aku. Gritsun yang menghijau pergi ke timur dan minum anggur. Monyet persik madu menyeduh anggur buah. Setelah Fer dan Gritsun meminumnya, sejak saat itu, wajahnya menjadi merah padam. Dia mendecakan bibirnya sambil mengenang, jadi, anggur itu manis. Kebijaksanaan Gu tertawa dan berkata kepadanya, di dunia barat, ada sekelompok monyet paranormal. Mereka sudah menyeduh anggur, Anda bisa meminumnya. Anggur yang dibuat oleh paranormal kera adalah anggur yang pahit. Matahari besar yang hijau pergi ke barat dan meminum anggur, sejak saat itu, lidahnya berwarna coklat kekuningan. Dia kembali dengan ekspresi pahit di wajahnya. Jadi anggur pun bisa terasa pahit. Kebijaksanaan Gu berkata kepadanya, anggur itu manis dan pahit, cinta itu sama, hidup lebih dari itu. Di utara terdapat sekelompok kera intan. Mereka juga punya anggur, Anda bisa pergi dan meminumnya. Monyet intan menyeduh anggur kental. Fer dan Gritsun sangat menyukainya, dia menyukai anggur kental dan meminumnya sampai dia mabuk berat. Dia merasa anggur ini terlalu disukainya, dia ingin minum lebih banyak lagi setelah dia mabuk. Setelah minum dari mangkuk, dia masih ingin minum dari kendi. Akhirnya, dia muntah-muntah. Alkohol menghantamnya, membuatnya merasa seperti akan mati. Dia merasa seolah-olah ada api yang menyala dan magma mengalir di dalam tubuhnya. Ini terlalu panas. Dia berteriak, semua panas menjalar ke atas kepalanya, dan rambutnya mulai terbakar. Sejak saat itu, rambutnya terbakar seperti api. Ketika Ferdan Gritsun terbangun, dia menemukan Wisdom Gu sedang menatapnya. Pencerahan apa yang kamu peroleh dari meminum anggur kental? Gu kebijaksanaan bertanya padanya. Ferdan Gritsun menghela nafas, saya akhirnya mengerti. Tidak peduli seberapa bagus anggurnya, Anda tetap akan muntah jika minum terlalu banyak. Semuanya harus dilakukan secukupnya. Kebijaksanaan Gu tertawa keras dan berkata, di selatan dunia, ada sekelompok monyet skywater. Anggur yang mereka buat cukup enak. Pergi minum dan lihat. Monyet air langit menyeduh sake, yang merupakan kebalikan dari minuman keras. Ferdan Gritsun dengan ringan mencicipi anggurnya dan tidak bisa tidak melupakan kekhawatirannya. Matanya kabur karena mabuk, sedikit mabuk dan melayang. Kebijaksanaan Gu bertanya kepadanya tentang perasaannya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan berkata, saya sudah merasakan nikmatnya minum. Jangan menyebarkannya kepada yang bangkit. Kebijaksanaan Gu tertawa ringan dan pergi dengan tenang. Oleh karena itu, di dunia ini, manusia bukanlah ras pertama yang membuat wine. Monyet, sebaliknya, berjalan di depan manusia. Biasanya, monyet tahu cara menyeduh anggur. Menurut kelompok monyet yang berbeda, terdapat rasa anggur yang berbeda. Namun manusia menyebut anggur yang diseduh oleh monyet sebagai anggur monyet. Fang Yuan sedang beristirahat di gua ini, di satu sisi, dia merasakan tanda-tanda terobosan dalam budidayanya, jadi dia berhenti untuk melakukan terobosan. Sebaliknya, itu adalah anggur monyet. Semakin tinggi pangkat cacinggu maka kebutuhan makanannya semakin besar, dan pada saat yang sama masa makannya pun semakin lama. Fang Yuan telah melakukan banyak persiapan, namun kapasitas bunga tusita terbatas. Setelah perjalanan jauh, sudah ada ruang tersisa, dan akan lebih baik jika tidak cukup untuk menyimpan anggur monyet. Anggur dapat mendisinfeksi dan juga mengusir hawa dingin. Jika dia memurnikan cacing minuman keras empat rasa secara terbalik, dia akan membutuhkan anggur sebagai bahan tambahan. Bahkan jika kondisi untuk pemurnian terbalik tidak terpenuhi, itu tetap baik sebagai makanan bagi cacing minuman keras empat rasa. Namun mendapatkan anggur monyet tidaklah mudah. Kelompok monyet rok rumput ini, meskipun terdiri dari seratus kelompok binatang, memiliki hampir seribu anggota. Ada tiga ratus raja kera binatang. Kelompok monyet selalu bersatu, dan begitu mereka menghadapi musuh, mereka akan menyerang bersama. Meskipun Bai Ningbing berada di peringkat tiga puncak, dia masih sendirian, dan menyerang dengan paksa berarti mendekati kematian. Meskipun Fang Yuan telah naik ke peringkat satu tingkat menengah, bantuan yang dia dapatkan dalam situasi ini dapat diabaikan. Tapi Fang Yuan bersikeras untuk mengambil anggur monyet, dan Bai Ningbing mengkhawatirkan hal ini. Jadi kita harus mengakali mereka, ikuti aku. Fang Yuan menepuk bahu Bai Ningbing dan berdiri. Dia dengan hati-hati menginjak tanah, menghindari kentang hangus yang terkubur, dan berjalan ke luar gua. Di luar gua, hutan tampak hijau dan matahari bersinar terang. Keduanya berjalan sebentar, dan mendekati pinggiran kelompok monyet. Fang Yuan mengamati dengan cermat, dan akhirnya memilih lereng. Menggunakan tempat yang lebih tinggi, dia mengamati area tersebut, dan akhirnya mengangguk puas. Dia menginjak tanah dan berkata, ayo kita menggali. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka berdua menggali lubang sedalam 30 kaki dan lebar 50 kaki di lereng yang menghadap matahari. Ibu Gu Kacang Guntur gosong. Fang Yuan berjongkok di dasar lubang, dan sambil berpikir, dia memanggil seorang Gu. Gu ini berbentuk seperti kentang, permukaannya tidak rata, dan berisi lubang-lubang kecil. Penampilannya mengerikan, tapi itu adalah Gu peringkat 3 yang asli. Esensi purba saya tidak cukup baik, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Fang Yuan menyerahkan induk Kacang Guntur yang hangus, Gu, kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing memegangnya di tangannya, dan menyuntikkan esensi purba ke dalamnya. Segera, dia bisa melihat bahwa di permukaan induk Kacang Gu, ada kecambah hijau yang tumbuh dari lubang-lubang kecil. Kacambah dengan cepat tumbuh, berbunga, dan menghasilkan buah. Hampir dalam waktu singkat, buah berwarna hijau tua seukuran jari itu matang. Saat ranting-rantingnya layu, jatuh ke tangan Bai Ningbing. Fang Yuan mengambil buah-buahan berwarna hijau tua ini, dan memilihnya dengan hati-hati, membuang buah-buahan yang buruk, mati, dan kosong, menyisakan kurang dari sepertiga buah yang baik. Buah-buahan ini adalah kentang guntur hangus Gu, Gu peringkat 2. Terkubur di dalam tanah, ia bisa memanfaatkan kesuburan tanah untuk tumbuh. Begitu makhluk hidup mendekat, itu akan menimbulkan getaran. Kentang guntur yang hangus, Gu, akan meledak dengan sendirinya. Fang Yuan mengeluarkan salah satunya, dan langsung menyempurnakannya. Dia menjepitnya di antara jari-jarinya, dan menyuntikkan esensi purba tembaga hijau ke dalamnya. Kentang guntur yang hangus, Gu, segera mengeluarkan cahaya hijau redup, dan perlahan melayang ke atas. Selanjutnya, dia menghendaki, dan kentang petir Gu yang hangus tiba-tiba terkubur di dalam tanah. Fang Yuan sengaja menguburnya dalam-dalam, dan baru berhenti ketika kacang Gu berjarak satu lengan dari kakinya. Permukaan laut purba dibukaannya menurun dengan cepat, dan kekuatan bumi di sekitarnya berkumpul di tubuh Gu kentang guntur yang hangus. Dalam persepsi Fang Yuan, rumput kecil Gu ini, dalam sekejap, tumbuh menjadi kentang seukuran kepalan tangan. Ini adalah kentang guntur hangus Gu, asalkan dikocok, ia akan meledak. Bai Ningbing melihat hal ini dan merasa aneh, aku melihat guru-gu wanita jalur iblis itu mengubur Gu kentang guntur yang hangus itu dengan sangat dangkal, dan kentang itu akan mudah meledak. Jika kamu menguburnya seperti ini, meskipun aku menginjaknya, aku mungkin tidak akan bisa meledakannya, bukan? Tentu saja, jawab Fang Yuan, dan terus mengubur kepalanya. Bai Ningbing sedikit cemberut, Fang Yuan tidak menjawabnya secara langsung, dan dia yang sombong tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, tatapannya terkonsentrasi, dan dia mulai merenung. Setelah sekian lama berinteraksi dengan Fang Yuan, dia tahu bahwa Fang Yuan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Setelah Fang Yuan mengubur dasar lubang, dia berdiri dan menyekak keringat di dahinya, memanggil Bai Ningbing untuk mengubur lubang itu bersama-sama. Namun tak lama kemudian, ketika dasar lubang bertambah 15 meter, Fang Yuan meminta mereka berhenti, dan terus mengubur Gu kentang guntur yang hangus. Bai Ningbing melihat ini dan langsung memahami maksud Fang Yuan. Jadi tadinya seperti ini, Gu kentang guntur yang hangus hanyalah Gu peringkat 2, dan ledakannya memiliki kekuatan yang terbatas. Kamu mengubur begitu banyak sekaligus, dan begitu meledak, bahkan seribu raja binatang pun tidak akan merasa enak. Tapi bagaimana cara memikat ketiga raja monyet itu ke sini? Meskipun Gu kentang guntur yang hangus adalah Gu yang menyerang, namun ia tidak dapat dipindahkan dan nilai praktisnya sangat berkurang. Seberapa sulit ini? Jika saatnya tiba, saya hanya perlu menangkap 2 atau 3 ekor monyet rok rumput muda, dan mencicipi otak mereka di lubang ini. Teriakan mereka pasti akan menarik perhatian kelompok monyet yang marah. Pada awalnya, itu hanya kelompok monyet biasa, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah memblokir dan membunuh mereka. Setelah itu, seharusnya ketiga raja monyet itu, Fang Yuan mengubur rumput Gu sambil menjawab. Bai Ningbing hanya bisa mengangguk. Bagaimanapun juga, binatang buas adalah binatang buas, dan memiliki kecerdasan yang terbatas. Rencana Fang Yuan sangat kasar, tapi pasti akan berguna. Selama aku membunuh ketiga raja monyet itu, mendapatkan anggur monyet akan sangat mudah. Tentu saja, jika saya bisa menangkap beberapa guliar dari raja monyet, itu akan lebih baik lagi. Bai Ningbing merenung. Selanjutnya, mereka menghabiskan sepanjang sore di lubang ini. Mereka terus-menerus menstimulasi gukentang guntur yang hangus, dan kemudian menguburkannya secara pribadi oleh Fang Yuan. Selanjutnya, keduanya mengisi lubang tersebut. Setelah satu lapisan tanah ditambahkan lapisan tanah lainnya, ini berlanjut sampai lubang itu terisi. Keduanya berkeringat deras. Untungnya, Fang Yuan memiliki kekuatan dua babi hutan, dan Bai Ningbing memiliki kekuatan seekor buaya dengan sempurna. Namun di hari kedua, Fang Yuan tidak bergerak, melainkan terus menggali. Bai Ningbing bingung. Fang Yuan berkata, satu lubang tidak aman, kita harus melakukan persiapan. Setiap persiapan kecil adalah hal yang baik. Oleh karena itu, selama tiga hari berikutnya, Bai Ningbing akhirnya menyadari, kehatian-kehatian, yang tidak normal dari Fang Yuan. Mereka menggali lima lubang dan mengubur sejumlah besar gukentang guntur yang hangus. Tentu saja lubang pertama adalah yang terbesar. Karena persiapan yang matang, rencana penanganan monyet rok rumput berjalan sangat lancar. Hanya dua lubang yang diledakkan, dan kelompok monyet itu berhasil diusir. Dua dari tiga raja kera tewas, dan satu lainnya terluka. Kelompok monyet yang terluka melarikan diri bersama kelompoknya. Orang mati hancur berkeping-keping, dan cacing gu di tubuh mereka secara alami tidak dapat bertahan. Fang Yuan memperoleh anggur monyet dalam jumlah besar, sehingga bunga tusita tidak dapat menampung semuanya. Itu sudah cukup untuk memurnikan cacing minuman keras empat rasa secara terbalik. Sedangkan untuk memberi makan cacing minuman keras tidak menjadi masalah selama dua tahun. Jika bertemu karavan, arak monyet ini juga bisa dijual dengan harga bagus. Ada satu hal lagi sebelum kita pergi. Mari kita bersihkan medan perang dan mengisi kedua lubang tersebut. Kata Henry Fang. Apakah kita perlu berhati-hati? Bai Ningbing merasa sedih memikirkan lubang itu. Fang Yuan meliriknya, dan hanya dengan satu kalimat membuat Bai Ningbing dengan patuh bekerja. Apakah kamu lupa bagaimana kami menemukan Gu Master Wanita Iblis itu? Itu dilakukan dengan mengandalkan jejak yang ditinggalkan oleh Gu Master Wanita Iblis di sepanjang perjalanannya. Galilah lubang, jangan sampai kamu mengubur dirimu di dalamnya. 218. Gunung Baigu, kita akhirnya sampai di sini. Di lereng, Fang Yuan menatap puncak gunung putih di kejauhan sambil menghela nafas. Di sampingnya, Bai Ningbing berdiri diam. Keduanya berpakaian compang kemping, wajah mereka penuh kelelahan. Beberapa saat yang lalu, mereka berjuang untuk melarikan diri dari kejaran lima keluarga Engri Stilboar. Babi Bajamara adalah kelompok binatang khusus, jumlahnya sedikit, biasanya dalam satu keluarga, jumlah anggotanya tidak akan melebihi sepuluh. Tapi selama itu adalah Babi Bajamara dewasa, setidaknya itu adalah seratus raja binatang. Dalam keluarga beranggotakan lima orang yang mengejar Fang Yuan dan Bai Ningbing, kakek Babi Hutan sudah menjadi seribu raja binatang, ayah Babi Hutan dan ibu Babi Hutan adalah seratus raja binatang buas, bahkan putra dan putrinya memiliki cacing gu peringkat satu. Lima hari telah berlalu sejak mereka mendapatkan anggur monyet. Setelah perjalanan yang sulit, Gunung Bai Gu sudah terlihat. Perbatasan selatan sangat luas dengan banyak gunung, bukit-bukit biasa tidak layak disebut gunung, hanya yang tingginya setidaknya sepuluh ribu kaki yang bisa disebut gunung. Bai Ningbing berdiri di lereng, memandang kekejauhan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gunung Bai Gu. Di sekitar Gunung Qing Mao terdapat banyak bukit, tapi Gunung Bai Gu ini seperti seorang jenderal yang kesepian, medan di sekitarnya sangat datar. Ia mengjulang dari tanah, mencapai awan, warnanya putih-pucat. Jenis putih ini bukanlah putih salju, melainkan putih tulang. Gunung Bai Gu, seperti namanya, setiap batu di gunung itu terbuat dari tulang. Orang-orang menyebutnya batu tulang. Gunung Bai Gu bukanlah tempat yang mati dan terpencil, terdapat banyak tumbuhan khusus yang tumbuh di gunung tersebut, sejumlah besar binatang tulang tinggal di sana, dan pada saat yang sama, terdapat banyak cacing gu liar tipe tulang. Bai Ningbing mengerutkan alisnya saat dia terus membaca. Gunung atau sungai manapun adalah tempat berkumpulnya esensi energi unsur. Gunung Bai Gu tidak memiliki jejak manusia, itu adalah gunung yang benar-benar liar. Sejumlah besar binatang buas, cacing gu, dan tumbuhan mematikan berkumpul di gunung. Tingkat bahayanya pasti lebih tinggi. Apa motif Fang Yuan bersikeras memasuki gunung ini? Atau lebih tepatnya, apa yang membuatnya begitu tertarik? Imajinasi Fang Yuan menjadi liar. Gunung Bai Gu masih merupakan gunung tandus, tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia. Namun situasi ini, setelah 10 tahun, akan berubah total. Benteng gunung yang besar akan memindahkan seluruh klan dan berkembang di sini. Nama keluarga klan ini adalah Bai, desa klan Bai. Di masa depan, dengan gunung tulang putih sebagai pusatnya, ia akan memancar sejauh ribuan kilometer, menjadi penguasa tempat ini. Apa yang meninggalkan kesan mendalam pada Fang Yuan bukanlah bangkitnya kekuatan klan Bai. Karena di dunia ini, kekuatan individu bisa sepenuhnya mengalahkan kekuatan suatu kelompok. Mereka adalah sepasang saudara kandung dari klan Bai. Bai Seng dan Bai Hua. Ketika sepasang kakak beradik ini berusia 18 tahun, mereka berkompetisi di gunung belakang gunung tulang putih, dan mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah gua. Di gua ini, mereka mengaktifkan warisan. Warisan lengkap dari guru gu peringkat 4 yang lurus. Nama gu master ini tidak diketahui, hanya gelarnya yang tersisa, Flashbound Master. Ratusan kehidupan dan ratusan bunga mendapat manfaat dari ini. Setelah menerima warisan, mereka tumbuh menjadi bintang kembar jalan benar. Hampir 100 tahun kemudian, mereka berdua naik ke peringkat 5 dan mengambil alih desa klan Bai. Kekuatan 2 master gu peringkat 5 mendorong kekuatan klan ke puncak baru. Cacing gu dalam warisan lengkap harus mencakup 6 aspek serangan, penyembuhan, pertahanan, pergerakan, penyimpanan, dan investigasi. Setelah saya memperoleh warisan ini, saya akan dapat memperoleh pijakan yang stabil dan mengetahui kapan harus maju atau mundur. Sebelumnya, ketika Fang Yuan dan Bai Ning Bing melarikan diri dari gunung Qing Mao, budidaya mereka tidak cukup, dan cacing gu mereka belum lengkap. Ibarat perahu yang berlayar di tengah amukan ombak, atau berjalan di tepi tebing. Jika nasib mereka buruk, mereka akan terancam kematian. Setelah melewati banyak tikungan dan belokan, sebuah kesempatan datang, dan mereka membunuh seorang wanita iblis gu master yang terluka parah. Setelah merebut cacing gu miliknya, dengan gu rumput karung beras dan gu rumput lompat, mereka hampir tidak dapat bertahan hidup. Tapi mereka masih memiliki kekurangan. Bukan hanya karena mereka kekurangan gu penyembuh, namun juga karena tingkat pemolahan mereka yang terlalu rendah. Bahkan jika Fang Yuan naik ke peringkat satu tingkat menengah, lalu bagaimana? Esensi purba tembaga hijau masih merupakan esensi purba tembaga hijau. Saat ini, dia mengandalkan bakat kelas A-nya, serta pemulihan esensi purba teratai harta karun esensi surgawi yang cepat, sehingga dia nyaris tidak mampu menghadapi situasi tersebut. Namun kenyataannya, kekuatan bertarungnya dapat diabaikan. Jika bukan karena Bai Ningbing, ia pasti sudah mati mengenaskan di dalam perut buaya saat terdampar di tepi sungai. Untuk bisa sampai di sini, itu semua karena Bai Ningbing. Namun mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Jika saya bisa mendapatkan warisan gunung Bai Gu, banyak masalah yang bisa diselesaikan. Fang Yuan berpikir dalam hatinya. Yang pertama adalah Jade Bon Gu. Dengan Gu ini, dia akan mampu menghilangkan kelemahan tulang fana dari tubuhnya, membuat tulangnya lebih keras dan tangguh. Tubuhnya saat ini hanya mampu menahan kekuatan dua ekor babi hutan. Dengan Jade Bon Gu, dia bisa menambah kekuatan buaya lain di atas fondasi ini. Berikutnya adalah Gu penyembuhan. Fang Yuan ingat bahwa dalam warisan ini, terdapat Gu penyembuh peringkat tiga yang sangat terkenal, yaitu tulang daging. Di kehidupan sebelumnya, benda itu diperoleh Bai Hua dan menjadi master Gu penyembuh yang terkenal. Yang terakhir adalah, kesatuan tulang dan daging, yang paling dihargai oleh Fang Yuan. Gu ini diciptakan oleh master Bon Flash, dan merupakan satu-satunya di dunia. Gu ini memiliki efek yang luar biasa, dan di kehidupan sebelumnya, semua kekuatan di perbatasan selatan tertarik olehnya. Berdasarkan pengaruhnya, cacing Gu di dunia dapat dibagi menjadi tujuh kategori. Pertama, serangan, kedua, pertahanan, ketiga, penyembuhan, keempat, pengintaian, kelima, penyimpanan, keenam, dan ketujuh, budidaya. Entah itu cacing minuman keras, cacing minuman keras empat rasa, Gu pemakaman kehidupan manusia binatang, Gu relik, atau bahkan trate harta karun esensi surgawi, semuanya termasuk dalam kategori budidaya. Gu kesatuan daging tulang ini adalah Gu mistis di dunia kultivasi. Seperti Gu rotasi Yin Yang, itu adalah sepasang Gu yang digunakan pada dua master Gu. Hal ini memungkinkan kedua master Gu ini untuk berkultivasi ganda, dan kultivasi mereka akan meningkat pada saat yang sama, mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Jika saya mendapatkan Gu kesatuan daging tulang, dengan bantuan Bai Ningbing, kultivasi saya akan meningkat pesat. Setelah peringkat tiga, ia akan meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Apalagi pada tahap awal, efeknya jauh lebih baik dibandingkan cacing likor. Persatuan daging tulang Gu, aku harus mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan diam-diam melirik Bai Ningbing dari sudut matanya. Bai Ningbing tidak tahu, dan masih memandangi gunung Bai Gu. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, dan hendak pergi, ketika tiba-tiba beberapa sosok terbang mendekat. Eh, Tuan Gu yang benar, baik itu Fang Yuan atau Bai Ningbing, hati mereka bergetar. Sebanyak empat master Gu mendekat dengan cepat. Ketika mereka berada seratus langkah lagi, mereka mendarat di tanah, dan mendekati Fang Yuan dan Bai Ningbing. Pemimpinnya adalah master Gu tua, yang memancarkan aura peringkat tiga dengan jelas. Namun, tiga lainnya berada di peringkat dua. Mereka mengenakan pakaian yang sama, bergerak selaras, dan memiliki aura yang kuat. Ini adalah hutan belantara, bagaimana kita bisa bertemu dengan guru Gu yang saleh. Gu master dan binatang buas adalah dua konsep yang sangat berbeda. Meskipun aku berada di peringkat tiga tahap puncak, dengan ujung tumpul ke labang emas gergaji, dan dengan Fang Yuan yang menyeretku ke bawah, aku bukanlah tandingan orang-orang ini. Ini merepotkan. Keempat master Gu mendekat selangkah demi selangkah, dan Fang Yuan serta Bai Ningbing mengeluh di dalam hati mereka. Senja. Matahari terbenam bagaikan darah, dan burung gagak malam berkokok, terbang kembali ke sarangnya. Ekspresi Tai Ao Tian dingin, berjalan di tengah-tengah kelompok. Ketika mereka berangkat dari gunung Qing Mao, ada delapan orang bersamanya, semuanya ahli klan. Tapi sekarang hanya tersisa tiga. Memikirkan pengorbanan sepanjang perjalanan, hati Tai Ao Tian mulai berdarah. Korbannya terlalu besar. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Bukan karena budidaya mereka tidak mencukupi, tetapi keberuntungan mereka terlalu buruk. Setelah menemukan jejak Bai Ningbing dan Fang Yuan, mereka mulai hanyut menyusuri sungai Naga Kuning. Tapi sungainya terlalu deras, dan sulit meninggalkan jejak apapun. Bahkan jika mereka menggunakan cacinggu dan memiliki ahli investigasi dan pelacakan, pengejaran mereka masih terlalu jauh. Mereka tidak punya pilihan selain melawan arus, dan setelah beberapa waktu, mereka akhirnya menemukan tempat rakit bambu Fang Yuan dan Bai Ningbing terdampar. Lalu, masalah datang. Mereka diserang oleh sekelompok besar buaya berkaki enam. Omong-omong, mereka benar-benar tidak beruntung. Ternyata kawanan ini merupakan salah satu tempat pemijahan buaya berkaki enam. Pasca pemusnahan, buaya berkaki enam yang menempati tempat ini pun ikut musnah. Di antara kelompok binatang, ada pembagian kekuasaan. Jadi pemilik wilayah ini sudah meninggal. Tanah tanpa pemilik ini tentu saja menarik perhatian kelompok buaya berkaki enam di sekitarnya. Saat mereka hendak menyebarkan pengaruhnya di sini, tim pemburu kelantai datang ke darat. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah kami. Wilayah ini milik kami, buaya berkaki enam. Mencoba merebut wilayahku, kamu mendekati kematian. Konsep teritorial binatang buas tidak boleh dilanggar. Maka terjadilah pertempuran besar. Di bawah serangan 2.000 kelompok binatang dan 300 kelompok binatang, kelompok kelantai kehilangan 2 orang dan terpaksa melarikan diri. Metode Fang Yuan dalam menangani jejak sangat berpengalaman. Hal ini menyebabkan penyelidikan mereka tidak dapat mencapai kemajuan apapun. Dengan bantuan cacinggu, mereka akhirnya mengetahui arah yang dituju Fang Yuan. Kemudian, mimpi buruk yang penuh warna muncul. Seekor burung pegar ilahi Swan Yuan turun dari langit dan mengincar mereka, memperlakukan mereka sebagai makanan. Saat ini, seluruh proses pelarian terkubur dalam-dalam di hati Tai Aotian. Sosok burung pegar ilahi Swan Yuan menjadi biang keladi yang membangunkannya dari mimpinya setiap malam. Burung pegar ilahi Swan Yuan merenggut nyawa tiga rekan mereka. Di antara mereka terdapat Master Gu Investigatif Paling Profesional, serta Master Gu Defensif Peringkat 3. Kerugian mereka sangat parah. Saat ini, para Master Gu yang bertanggung jawab atas penyelidikan sedang bergiliran. Meski menderita kerugian besar, Tai Aotian tidak mau menyerah. Dia adalah tuan muda keempat dari Klan Tai, dengan bakat kelas A. Dia menaruh harapan besar padanya sejak dia masih muda. Dia berkultivasi dengan keras, mewarisi karakter Klan Tai yang kuat dan tegas. Mendukung Tai Sueleng dan putrinya adalah misi resmi pertamanya. Namun, dia hanya menyelamatkan Tai Ruonan, penyelidik ilahi Tai Sueleng mengorbankan dirinya sendiri. Ada kesenjangan besar antara hasil ini dan hasil idealnya. Tapi jika dia bisa menangkap sisa iblis dari warisan lautan darah dan membalas dendam pada Tai Sueleng, seberapa sukseskah hal itu? Kontribusi sebesar itu akan menjadi modalnya untuk posisi pemimpin Klan di masa depan. Ini akan memungkinkan dia mendapatkan dukungan dari lebih banyak anggota Klan. Dia tidak khawatir tentang kekuatan sisa iblis. Selama pengejaran, mereka telah mengetahui dari petunjuk bahwa kekuatan tempur Fang Yuan dan Bai Ning Bing terbatas. Mungkin karena cedera yang mereka alami, mereka hanya memiliki kekuatan yang setara dengan Master Gu Peringkat 3. Meskipun kami kehilangan banyak teman, aku berada di Peringkat 3, begitu pula Tai Daoku. Dengan bantuan dua Master Gu Peringkat 2 lainnya, kekuatan kami melampaui dua lainnya. Saat kami menangkap sisa-sisa iblis, kekalahan kami akan menjadi bukti kualitas, kegigihan, dan pantang menyerah saya. Mata Tai Ao Tian bersinar. Tuan Muda keempat, kami telah menemukan beberapa jejak di depan. Tampaknya kita sedang mengejar arah yang benar. Saat ini, Master Gu yang bertanggung jawab atas kepanduan kembali dan melapor. Oh, bawa aku ke sana secepatnya. 15 menit kemudian, dua lubang dalam digali, memperlihatkan tumpukan besar bangkai monyet rok rumput. Belum genap seminggu sejak monyet rok rumput ini mati. Tuan Muda, sepertinya kita akan mengejar keduanya. Tai Daoku sangat terkejut. Tai Ao Tian menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Akhirnya, kita akan berhasil. Dia mengepalkan tangannya, berjalan dengan penuh semangat. Dia memandang ke langit barat, cahaya matahari terbenam menyinari wajah mudanya, matanya bersinar terang. Segala kesabaran dan kerja kerasnya tidak sia-sia, akhirnya ia akan mendapatkan hasilnya. Meskipun matahari akan segera terbenam, aku bisa melihat masa depan dan harapan dari ini, dia menghela nafas dalam hati, tiba-tiba memiliki mood untuk mendaki bukit ini dan menikmati momen indah ini. Para Master Gu di sampingnya memandangnya dengan kekaguman dan kekaguman. Tuan Muda keempat, dia memang Tuan Muda keempat. Sepanjang jalan, kami semua berpikir untuk menyerah. Hanya Tuan Muda keempat yang bertahan, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan hasilnya. Dari Tuan Muda keempat, saya bisa melihat harapan klan dan masa depan cerah. Dalam hidup ini, aku akan mengikuti Tuan Muda keempat dengan tekat yang tak tergoyahkan. Para Master Gu memandang Tai Aotian yang perlahan mendaki bukit, linglung sejenak. Mereka hampir bisa melihat adegan Tai Aotian naik ke posisi pemimpin klan di masa depan. Namun di saat berikutnya, terjadi ledakan hebat. Ledakan 219. Bai Mosing sudah berusia 68 tahun tahun ini. Di usia ini, dia seharusnya sudah pensiun sejak lama. Namun situasi klan Bai tidak baik tahun ini. Sebagai paman pemimpin klan dan pejabat penting, dia telah bekerja keras dan melakukan yang terbaik, namun tidak bisa pergi. Pada saat penting kelangsungan hidup klan ini, dia menerima perintah tersebut dan meninggalkan gunung. Saat berjalan, dia tiba-tiba menemukan Aura 2 Master Gu. Mungkinkah mereka adalah Gu Master yang jahat? Misi ini sangat penting bagi klan Bai, mereka tidak boleh gagal. Dia segera memimpin pasukannya dan bergegas mendekat. Dua anak muda, setelah melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing, dia merasa terkejut. Tatapannya menyapu kerumunan dan berhenti pada Bai Ningbing. Ekspresi Bai Ningbing dingin, tatapannya dingin saat dia menatap Bai Mosing dengan mata birunya, memperlihatkan Aura Peringkat 3 miliknya. Sangat muda, tapi sudah Peringkat 3, jenius. Tidak hanya Bai Mosing, tiga orang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama ketika melihat Bai Ningbing. Seketika, empat pasang mata tertuju pada Bai Ningbing. Bai Ningbing telah berubah menjadi seorang wanita, penampilannya anggun dan cantik, memancarkan Aura dingin, membuatnya tampak seperti perisalju. Meskipun dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, hal itu tidak bisa menyembunyikan pancaran sinarnya yang seperti mutiara. Itu bahkan bisa menjadi penghalang bagi sifatnya yang kuat dan pantang menyerah, menyebabkan orang lain mendesah kagum dan cinta. Dibandingkan dia, Fang Yuan, yang berada di belakangnya, jauh lebih redup. Fang Yuan memiliki penampilan biasa dan hanya budidaya peringkat 1. Tatapan banyak orang melewatinya sebelum kembali ke Bai Ningbing. Fang Yuan senang melihat ini, dia berharap orang-orang ini kurang memperhatikannya. Tapi Bai Mosing berbeda. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke Fang Yuan. Bai Ningbing melindungi Fang Yuan, menunjukkan sikap tidak mundur apapun yang terjadi. Dan Fang Yuan bersembunyi di belakang Bai Ningbing, tapi tatapannya tenang. Dilindungi oleh gadis jenius ini, pemuda ini sepertinya adalah pemimpin keduanya, orang macam apa dia. Bai Mosing adalah seekor rubah tua, tatapannya sangat cerdas. Awalnya, dia mengira mereka adalah dua Master Gu Iblis, tapi sekarang hatinya bimbang. Melihat sikap Bai Ningbing dan Fang Yuan, serta pakaian Master Gu Ortodoks mereka, mereka tampak seperti tuan muda dari klan besar. Jika itu adalah Master Gu Iblis, kita bisa membunuhnya saja. Tetapi jika dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar, dia harus berhati-hati. Jika aku memprovokasi balas dendam kekuatan di belakang mereka dan membawa masalah pada klan Bai, maka aku, Bai Mosing, akan menjadi pendosa klanku. Untungnya, saya kuat dan musuh lemah. Situasinya berada di bawah kendali saya. Saat Bai Mosing sedang berpikir, Fang Yuan maju selangkah dan tiba-tiba menonjol. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya Gu Yue Fang Zheng, Tuan muda klan Gu Yue di Gunung King Mao. Salam, Senior. Gunung King Mao. Tuan muda klan Gu Yue. Semua orang tercengang. Bai Ningbing juga terkejut, tapi dia sedikit menunduk untuk menyembunyikan kekurangan pada tatapannya. Dia tahu bahwa Fang Yuan mulai menggertak. Sekarang musuh sudah kuat dan mereka lemah, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan mengakali mereka. Dia memiliki pandangan yang jelas tentang situasinya. Pemahaman diam-diam yang dia kembangkan selama beberapa hari terakhir membuatnya mundur selangkah dan berdiri di samping Fang Yuan. Dia masih melotot dengan marah, tampak seperti pengawal yang tidak takut mati. Anak muda, kamu berbohong. Gunung King Mao telah lama hancur. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Ekspresi Bai Mosing dingin saat dia berteriak. Fang Yuan tersenyum pahit dan merentangkan tangannya, karena Gunung King Mao telah dihancurkan maka saya ada di sini. Bolehkah saya menanyakan nama seniornya? Bai Mosing ragu-ragu apakah dia harus menyebutkan namanya, tapi seorang pemuda di sampingnya sudah berbicara, kalau begitu dengarkan baik-baik. Kami adalah elit dari klan Bai. Ini adalah tetuan nomor satu klan Bai kami, dan juga paman klan saya, Tuan Bai Mosing. Saat ini, Bai Mosing ingin menendang keponakannya sampai mati. Operasi klan Bai kali ini dilakukan dengan meriah, tapi selain eselon atas klan, tidak ada yang tahu tujuan sebenarnya mereka. Orang-orang ini juga tidak mengetahui apa-apa. Di permukaan, mereka keluar untuk berburu dan melatih keberanian tuan muda mereka. Namun tujuan sebenarnya mereka adalah menyelidiki lokasi mata air roh di gunung Bai Gu dan melakukan pembersihan awal. Namun, menurutku mereka tidak akan bisa menebaknya. Bai Mosing memandang Fang Yuan dan Bai Ning Bing dan segera menenangkan diri. Seperti yang diharapkan dari klan Bai, Fang Yuan mencibir di dalam hatinya. Dari penampilan keempat Master Gu ini, dia sudah bisa menebak secara kasar. Mata air roh klan Bai hampir mengering, sehingga mereka perlu mencari mata air roh baru dan merelokasi klan tersebut. Masalah relokasi klan sangatlah penting dan membutuhkan banyak persiapan. Pada saat yang sama, hal itu harus dirahasiakan. Jika tidak, jika pasukan musuh mengetahui dan menyabotase pekerjaan tersebut, klan Bai akan terancam dimusnahkan. Hanya saja Fang Yuan tidak menyangka pemimpin klan Bai ini memiliki pandangan jauh ke depan. Sepuluh tahun lalu, dia sudah memulai persiapannya. Dia mengirim anggota klan ini ke gunung Bai Gu dari waktu ke waktu untuk menyelidikinya. Memang ada alasan bagi kemakmuran masa depan klan Bai. Kemunculan para Master Gu klan Bai mengejutkan Fang Yuan. Hal ini tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada tindakannya selanjutnya. Namun di wajahnya, Fang Yuan menunjukkan sedikit senyuman dan menangkupkan tinjunya. Jadi, dia adalah sesama anggota klan Bai, senang bertemu denganmu. Lalu dia menoleh ke Bai Ningbing, Ningbing, mundur. Jangan khawatir, klan Bai bukanlah Master Gu yang jahat. Bai Ningbing mendengar Fang Yuan berbicara dengannya dengan nada lembut dan hampir merinding. Dia menahan kekesalan di hatinya dan menarik kembali niat bertarungnya, mundur selangkah dan tetap diam. Tindakan ini membuat keempat Master Gu menghela nafas lega. Bagaimanapun, Bai Ningbing adalah Master Gu peringkat tiga. Jadi namanya Ningbing, keponakan Bai Mo Sing bergumam dalam hatinya, tatapannya agak linglung. Bai Mo Sing menyipitkan matanya dan bertanya, sepertinya keponakan Gu Yue bertemu dengan guru Gu yang jahat di jalan. Ya, jantungku masih berdebar saat memikirkannya. Fang Yuan menepuk dadanya, tatapannya menunjukkan sedikit ketakutan, tapi untungnya, pemimpin klan dan beberapa tetua tiba tepat waktu dan membunuh Master Gu peringkat tiga itu. Pemimpin dan tetua klan, jantung Bai Mo Sing berdebar kencang dan dia dengan cepat bertanya, jangan bilang padaku, pemimpin dan tetua klan Gu Yue tidak jauh dari sana. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kami terpisah dari kelompok utama. Bai Mo Sing langsung santai. Kemudian kalimat Fang Yuan selanjutnya membuat jantungnya berdebar kencang, tetapi saya yakin tidak lama lagi, kita akan bertemu dengan kelompok utama. Karena tujuan kita kali ini adalah Gunung Tulang Putih. Bai Mo Sing langsung tegang, Gunung Bai Gu. Apa yang kamu lakukan di Gunung Bai Gu? Ini, Fang Yuan sengaja ragu-ragu dan tidak mengatakannya. Bai Mo Sing mendengus, jawaban buruk muncul di hatinya. Gunung Qing Mao telah hancur, apa yang pertama kali dilakukan oleh sisa anggota klan Gu Yue? Tentu saja untuk mendirikan kemah dan membangun kembali rumah mereka. Jangan bilang mereka juga memilih Gunung Bai Gu. Berengsek. Dalam sekejap, hati Bai Mo Sing melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Menurut dugaannya, kelompok utama Gunung Qing Mao adalah musuh klan Bai. Tapi dia dengan cepat menahan niat membunuhnya. Dia sudah tua, dia tidak impulsif seperti anak muda. Orang tua selalu mengutamakan keselamatan dalam menghadapi suatu hal. Dia menenangkan diri dan berpikir dengan hati-hati, bahkan jika dia membunuh keduanya dengan segera, itu akan sia-sia. Membunuh mereka tidak akan menghentikan sisa anggota Gunung Qing Mao untuk datang ke Gunung Bai Gu. Sebaliknya, hal itu akan menyperburuk situasi. Pertama, akan menciptakan sekelompok musuh. Dan kelompok musuh ini, meskipun tidak memiliki dasar apapun, mereka sangat kuat. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Klan Gu Yue? Ada pemimpin klan dan tetua di kelompok utama. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang-orang ini semakin bertekad untuk mati dalam pertempuran ketika mereka berada dalam situasi putus asa. Kedua, meskipun mereka menyerang sekarang, gadis bernama Ning Bing itu adalah Gu Master Peringkat Tiga Asli. Dan di pihaknya, meski kuat, tetap saja ada korban jiwa. Terlebih lagi, masalah penting seperti itu tidak boleh diputuskan sendiri. Pemimpin klan tidak jauh, mengapa tidak meminta instruksi padanya? Memikirkan hal ini, Bai Mo Xing memutuskan untuk menstabilkan Fang Yuan dan Bai Ning Bing terlebih dahulu. Dia tersenyum dan berkata penuh semangat, ini kebetulan sekali, keponakan. Kelompok utama klan Bai kami ada di dekatnya, kami mengadakan perburuan besar tahunan. Klan Bai kita seperti separuh Tuan Rumah, keponakan harus datang dan menjadi tamu kita, mari kita lakukan yang terbaik untuk menjadi Tuan Rumah. Ini, Fang Yuan sengaja ragu-ragu. Ayo, kaki domba panggang klan Bai kami adalah yang terbaik. Keponakan Bai Mo Xing pun membujuk, namun pandangannya tertuju pada Bai Ning Bing. Fang Yuan mengusap perutnya, menunjukkan ekspresi yang sulit. Dia tampak agak khawatir, tapi juga agak bersemangat. Mata Bai Mo Xing bersinar terang dan tertawa keras, keponakan, jangan ragu, jika kamu terus ragu, kamu tidak memberiku wajah. Fang Yuan membungku, kalau begitu aku akan merepotkan klanmu. Perjamuan disiapkan di tenda yang luas. Fang Yuan dan Bai Ning Bing masing-masing mengadakan jamuan makan, duduk bersebelahan. Beberapa tetua klan duduk di seberangnya, dan kursi utama adalah pemimpin klan Bai. Bagian atas tenda terbuka, dan langit biru terlihat. Di tengahnya, seekor domba sedang dipanggang, dan aromanya sudah memenuhi tenda. Ayo, kaki dombanya yang paling empuk. Tamu dari jauh, silakan menikmati. Pemimpin klan Bai berkata dengan penuh semangat. Dia adalah seorang wanita parubaya. Di bawah isyaratnya, pelayan yang bertugas memanggang domba terlebih dahulu memotong kaki domba dan menawarkannya kepada Fang Yuan. Kemudian, dia memotong kaki lainnya dan meletakkannya di atas piring perak, meletakkannya di depan Bai Ning Bing. Kaki domba mengeluarkan uap, Fang Yuan menggigitnya, renyah dan empuk. Kalau dicelupkan ke dalam madu atau jinten pasti lebih nikmat. Benar-benar enak, tidak kalah dengan otak monyet rok rumput. Bahkan Bai Ning Bing memujinya setelah makan. Tamu menyukainya, itulah yang membuat tuan rumah paling bahagia. Hahaha, Bai Mosing tertawa. Saat Fang Yuan makan, air mata mengalir. Semua orang terkejut, dan pemimpin klan Bai buru-buru bertanya, keponakan Fang Zheng, mengapa kamu menangis? Kelesatannya benar-benar terlalu lesat, tetapi memikirkan bagaimana Ning Bing dan saya berada dalam bahaya akhir-akhir ini, berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain, dan memikirkan bagaimana anggota klan kami berpakaian minim dan kelaparan. Mau tak mau saya merasa sakit hati, saya harap pemimpin klan bisa memaafkanku. Fang Yuan berdiri dan menangkupkan tinjunya. Beberapa tetua klan saling memandang dan menghela nafas. Pemimpin klan Bai bertanya, klan saya sangat bersimpati dengan bencana klan Gu Yue. Bisakah keponakan memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Qing Mao? 220. Gunung Qing Mao yang dulu ramai kini telah menjadi negeri es dan salju. Perubahan yang mengejutkan seperti itu telah menarik perhatian dan penyelidikan kekuatan-kekuatan terdekat. Dalam beberapa bulan ini, berita kehancuran Gunung Qing Mao telah menyebar luas. Saya tidak berani memikirkannya. Memikirkannya saja membuatku merasa sakit. Fang Yuan duduk dengan ekspresi sedih. Pelayan, bawakan anggurnya. Pemimpin klan Bai melihat bahwa Fang Yuan tidak ingin membicarakannya, jadi dia tidak melanjutkan masalah tersebut dan memerintahkan seorang pelayan untuk membawakan dua botol anggur. Bai Ning Bing tidak peduli. Dia tidak pernah minum anggur, hanya air. Fang Yuan langsung melepas segelnya dan meneguknya, air mata kembali mengalir di wajahnya. Pemimpin klan Bai terkejut, keponakan, mengapa kamu menangis? Setelah meminum anggur bangsawanmu, itu memabukan. Mau tak mau aku memikirkan anggur bambu hijau klanku dan hari-hari minum di Gunung Qing Mao. Fang Yuan berkata sambil menyeka air matanya. Para tetua klan menghela nafas lebih keras, dan banyak dari mereka menghibur Fang Yuan. Pengalaman Fang Yuan selaras dengan mereka. Bagaimanapun juga, mata air roh klan Bai mulai menunjukkan tanda-tanda mengering. Jika mereka tidak dapat menemukan sumber semangat baru, keadaan menyedihkan klan Bu Yue akan menjadi masa depan klan Bai. Pemimpin klan Bai menghibur Fang Yuan lagi sebelum menghentikan air matanya. Siapa yang tidak sedih jika rumahnya hancur? Saya bisa memahami perasaan keponakan. Tapi selama masih ada orang, masih ada harapan. Keponakan, jangan sedih. Saya yakin dalam beberapa hari, Anda akan dapat bersatu kembali dengan anggota klan Anda. Bai Mo Xing menyelidikinya. Fang Yuan berpura-pura tidak tahu apa-apa, menyeka air matanya dan dengan santai menjawab, ya, mungkin dalam beberapa hari. Mendengar jawaban ini, Bai Mo Xing dan pemimpin klan Bai dengan cepat saling berpandangan. Setelah jamuan makan, pemimpin klan Bai memanggil Bai Mo Xing untuk berdiskusi rahasia. Pemimpin klan, situasinya tidak bagus. Desa Guyue hancur, mengapa sisa orang ini secara khusus bergegas ke Gunung Baigu? Kemungkinan besar mereka ingin merebut wilayah ini. Haruskah kita mengambil langkah pertama? Bai Mo Xing berkata dengan cemas. Hehehe, ibu pemimpin klan Bai tertawa ringan. Bai Mo Xing sedikit terkejut, mengapa pemimpin klan tertawa? Ibu pemimpinnya menyipitkan matanya dan menghibur, Elder Mo Xing, jangan tidak sabar. Ada pro dan kontra mengenai masalah ini. Selama kita mengoperasikannya dengan baik, itu akan menghemat banyak tenaga. Dengan pengingat ini, Bai Mo Xing mulai berpikir. Itu benar. Mata air roh dari seratus klan telah digunakan selama bertahun-tahun dan hampir mengering. Dia perlu menemukan sumber semangat baru sesegera mungkin. Misi kali ini, atas nama berburu, sebenarnya adalah menemukan mata air roh yang cocok di Gunung Tulang Putih. Tim klan Bai baru saja tiba belum lama ini, namun mereka belum menemukan apapun. Namun, kelompok sisa Guyue telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke Gunung Tulang Putih, jadi mereka pasti sudah memperoleh beberapa informasi. Dapat disimpulkan bahwa keluarga Guyue pasti memiliki informasi mengenai lokasi mata air roh. Pemimpin klan Bai melihat perubahan ekspresi Bai Mo Xing dan melanjutkan, sepertinya kamu juga sudah memikirkannya. Sebenarnya, selama itu adalah gunung yang terkenal atau sungai besar, itu adalah tempat berkumpulnya vitalitas, dan akan selalu ada mata air roh. Namun, tidak mudah untuk menemukan lokasi pasti dari mata air roh tersebut. Ini membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Di sekitar klan Bai kami terdapat klan Fang, klan Liao, dan klan Fan. Mereka semua adalah klan yang kuat, dan mereka selalu saling mengawasi. Jika berita tentang kekeringan semangat klan Bai tersebar, mereka mungkin akan mencoba mengambil keuntungan dari kita dan memukul kita saat kita sedang terpuruk. Jadi, kami sebelumnya telah berdiskusi untuk menemukan lokasi mata air roh secara diam-diam, dan kali ini, kami menggunakan kepura-puran, berburu. Namun dengan cara ini tangan dan kaki kita akan terikat, dan tenaga serta sumber daya material yang dibutuhkan untuk mencari mata air roh akan semakin besar. Pada titik ini, pemimpin klan seratus klan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia sangat khawatir. Bai Moshing melanjutkan, Jadi, pemimpin klan, Anda ingin langsung memperoleh informasi mengenai lokasi mata air roh dari keluarga Gu Yue? Tepat, Bai Moshing mengangguk, matanya bersinar, pemimpin dan tetua klan keluarga Gu Yue jelas tidak mudah untuk dihadapi, tapi siapa yang meminta kedua pemuda itu jatuh ke tangan kita? Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Bai Moshing mengerutkan kening, namun, menurutku kedua pemuda itu tidak bodoh. Jelas sekali bahwa gadis itu adalah orang yang keras kepala dan memiliki kemauan yang kuat. Meskipun kultifasi anak laki-laki itu sedikit lemah, dia tetap tenang saat menghadapi bahaya dan tenang saat menghadapi masalah. Pertama kali kami bertemu, dia tidak panik sama sekali saat dikepung oleh kami. Tidak mudah untuk membuka mulut mereka. Bai Moshing mendengus, jika mereka tidak memiliki tekad seperti itu, bagaimana mereka bisa menjadi tuan muda sebuah klan? Kedua pemuda ini sangat luar biasa. Jika tidak, maka saya akan mencurigai identitas mereka. Bai Moshing melanjutkan, jadi, pemimpin klan, kamu harus berpikir tiga kali. Jika kita menyiksa mereka, saya khawatir mereka tidak akan menyerah. Mereka meninggalkan jejak di sepanjang jalan, dan sisa-sisa keluarga Gu Yue akan segera tiba. Orang-orang ini adalah orang-orang yang putus asa dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Bai Moshing melambaikan tangannya, tetua klan tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aku sudah punya rencana. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Mata Bai Moshing yang suram berbinar saat Bai Moshing mendengarkan dengan detail. Setelah Bai Moshing selesai, Bai Moshing tidak bisa tidak memuji. Rencana ini memiliki potensi besar. Saya telah mengamati bahwa Gu Yue Fang Zheng, dia memang peduli dengan klan, dia menitikan air mata dua kali selama jamuan makan, dia adalah orang yang berkarakter. Bagaimanapun, dia masih muda, rencana pemimpin klan seperti menaruh madu di depan anak beruang, atau wortel di depan hidung kelinci. Tidak perlu khawatir dia tidak akan mengambil umpan. Fang Yuan membuka salah satu sudut tirai tenda. Hari sudah larut malam, tapi kam sementara klan Bai terang benderang. Tenda-tenda diatur dalam kekacauan yang indah, dan ada obor pada bingkai logam secara berkala. Dari waktu ke waktu, ada Gu Master yang berpatroli. Tuan Muda Fang Zheng, ada apa? Fang Yuan baru saja membuka tirai tenda ketika dua penjaga berjalan mendekat. Fang Yuan sengaja bersendawa, saya banyak minum selama jamuan makan, di mana saya bisa buang air. Tuan Muda, silakan lewat sini. Anda adalah tamu terhormat klan kami, pemimpin klan telah secara khusus mengatur tempat bagi Anda untuk buang air, jaraknya kurang dari 30 langkah. Salah satu penjaga segera berkata, Tunjukkan padaku suatu arah, aku tidak suka orang-orang di sekitar saat aku buang air kecil. Fang Yuan melambaikan tangannya. Kami tidak berani melanggar perintah Tuan Muda, gubuk kayunya ada di sana. Penjaga itu menunjuk dan membungkuk sebelum mundur. Fang Yuan pergi ke gubuk kayu, dan setelah buang air kecil, dia berpura-pura mabuk dan sengaja berjalan ke arah yang salah. Sebelum 20 langkah, beberapa Master Gu yang sedang berpatroli berjalan mendekat, tamu yang terhormat, Anda berjalan ke arah yang salah, tenda Anda ada di sana. Apakah begitu? Saya ingat itu ada di sana. Fang Yuan bersendawa. Tamu yang terhormat, silakan lewat sini. Para Master Guklan Bai menunjukkan senyuman munafik, dengan sedikit sikap pantang menyerah. Fang Yuan dibawa kembali ke tenda oleh orang-orang ini. Di dalam tenda, lampu menyala. Di sisi timur dan barat terdapat dua tempat tidur. Bai Ningbing sedang duduk bersila di tempat tidur, mengolah dan menggunakan esensi purba untuk membersihkan celahnya. Mendengar suara Fang Yuan masuk, dia membuka matanya dan bertanya dengan tatapannya. Fang Yuan meliriknya sebelum berbaring di tempat tidur, Ningbing, kamu juga harus tidur lebih awal. Hari-hari ini pasti membuatmu lelah, tidak lama kemudian, kamu akan bisa berkumpul kembali dengan anggota klanmu. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bingung. Menjelang akhir, dia sudah memejamkan mata dan bernapas, seolah-olah dia tertidur. Pupil mata Bai Ningbing mengecil. Dia tahu Fang Yuan sedang melakukan suatu tindakan, dengan sengaja mengatakan ini untuk mencegah pengawasan cacinggu. Dia baru saja keluar untuk buang air, tapi kembali begitu cepat, itu menunjukkan bahwa tempat ini dijaga ketat, tidak mungkin untuk menyelinap pergi di malam hari. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak khawatir. Meskipun dia memiliki budidaya tahap puncak peringkat 3, cacinggunya tidak cukup baik, menyebabkan kekuatan bertarungnya menjadi kurang. Di kam ini, pemimpin klan Bai adalah seorang Master Gu peringkat 4, terdapat juga 5 hingga 6 tetua peringkat 3 dan sejumlah besar Master Gu peringkat 2. Daging di talenan, adalah situasi saat ini. Meskipun klan Bai adalah vaksi yang saleh, manusia akan mati demi kekayaan dan burung akan mati demi makanan. Begitu manfaatnya besar, mereka pasti akan membunuh mereka. Bai Ningbing tahu bahwa cacinggu di tangan Fang Yuan semuanya berkualitas tinggi. Terutama teratai harta karun surgawi dan tengkorak darah Gu, begitu terungkap, pasti akan menarik keserakahan para Master Gu klan Bai. Alasan mengapa mereka tidak bergerak sekarang adalah karena Fang Yuan telah menggunakan kulit harimau, menggunakan anggota klan Gu Yue yang tidak ada untuk menipu mereka untuk sementara waktu. Jika mereka tidak melihat klan Gu Yue dalam beberapa hari, mereka pasti akan curiga. Saat itu, Fang dan Bai tidak punya jalan keluar, dan situasinya akan sangat berbahaya. Bagaimana aku keluar dari ini? Bai Ningbing sedikit mengernyit, menatap Fang Yuan. Fang Yuan sudah berbaring dengan punggung menghadap ke arahnya. Mendengarkan nafasnya, tenang dan datar, seolah dia benar-benar tertidur. Kamu benar-benar bisa menjaga ketenanganmu. Bai Ningbing mendengus dingin, merasa sedikit kesal dan tidak berdaya. Hari berikutnya. Cuacanya bagus dan matahari bersinar terang. Dengan tiga ketukan genderang, pemimpin klan Bai mengumpulkan anggota klan. Kompetisi berburu tahunan klan Bai kami akan berlangsung selama tujuh hari mulai hari ini dan seterusnya. Inilah saatnya bagi Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda. Menurut aturan, mereka yang mendapat peringkat bagus akan diberi hadiah besar. Selanjutnya, tunjukkan keberanian Anda sepuasnya. Pemimpin klan Bai melambaikan tangannya, dan gerbang desa terbuka. Para Master Gu yang sudah ingin berkelahi segera bergegas keluar dengan tidak sabar. Tidak lama kemudian, mereka menyatu ke dalam berbagai hutan pegunungan dan menghilang tanpa jejak. Perkemahan yang sebelumnya ramai segera menjadi luas dan kosong. Keponakan Fang Zheng, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Pemimpin klan Bai berbalik dan tersenyum pada Fang Yuan. Fang Yuan menangkupkan tinjunya dan membungkuk, terima kasih banyak kepada pemimpin klan atas keramah tamahan Anda. Saya tertidur saat saya berbaring tadi malam, dan ketika saya bangun, hari sudah pagi. Hahaha. Pemimpin klan Bai tertawa, menepuk bahu Fang Yuan dengan sikap ramah. Keponakan, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi berburu klan kami? Mari kita lihat kepahlawanan seorang pria Gu Yue. Fang Yuan menunjukkan ekspresi canggung, menolak, saya malu. Saya terluka para belum lama ini, dan kultivasi saya turun dari peringkat tiga. Untungnya, klan tersebut menyembuhkan saya dan menyelamatkan hidup saya, tetapi sekarang saya hanya berada di peringkat satu tingkat menengah. Sebenarnya, bahkan tanpa kata-kata Fang Yuan, aura peringkat satu miliknya sudah terlihat jelas. Keponakan tidak perlu khawatir tentang ini. Sebagai tamu terhormat klan kami, Anda tentu saja akan menerima perlakuan istimewa. Bagaimana kalau begini, selama keponakannya bisa berburu beruang hitam dewasa, gu relik tembaga hijau ini akan menjadi hadiahmu. Pemimpin klan Bai dengan ringan bertepuk tangan, dan seorang guru gu di sampingnya membuka telapak tangannya seolah sedang mempersembahkan harta karun, dan gu berbentuk bola seukuran jari muncul di telapak tangannya. Fang Yuan memandang gu ini dan mencibir dalam hatinya, tetapi matanya menunjukkan ekspresi yang kuat, kalau begitu, Junior akan menerimanya dengan hormat. Jika Anda menyukai karya ini, selamat datang di Yisou. Terima kasih telah menonton!